Barang bagus. Zhang Fan tersenyum dan tidak bertanya lagi. Dia hanya mengikuti Lan Feng dan berjalan-jalan di bawah pohon koral. Cahaya mutiara besar bersinar dan mewarnai tubuh mereka dengan lapisan dingin. Barang bagus yang disebutkan Lan Feng hanya ada beberapa jenis. Tidak perlu ditanyakan lagi, kemungkinan besar itu adalah harta karun sihir yang sudah jadi. Bagi seorang Grandmaster formasi inti tingkat lanjut yang baru saja menyelesaikan formasi intinya, tidak ada yang lebih penting daripada harta ajaib yang dapat segera digunakan. Waktu dan bahan dibutuhkan untuk menyempurnakan harta karun ajaib Natal. Secara total, harta karun ajaib Natal bisa memakan waktu setidaknya 100 tahun untuk disempurnakan. Sebelumnya, seorang kultifator core formation tanpa harta karun ajaib sama sekali tidak sebanding dengan kultifator dengan level yang sama. Dapat dikatakan bahwa mereka berada pada titik terlemah mereka. Zhang Fan berbeda, tetapi dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mereka mengobrol sambil berjalan-jalan. Setelah beberapa saat, mereka berjalan di sekitar sekelompok bunga dan pemandangan di depan mereka pun berubah. Mata air bawah laut yang jernih menyembur keluar dan mengalir di sungai, menyatu menjadi sungai yang berkelok-kelok. Bunga teratai bermekaran di mana-mana, berwarna merah muda dan merah. Bunga-bunga yang cerah itu serasi dengan dedaunan hijau tua, beriak lembut di sungai yang beriak terus-menerus. Pada saat ini, Lan Feng berhenti dan berbalik. Rekan Zhang, panggung teratai ada di depan. Saya tidak tahu apakah rekan Taoise membutuhkan penyamaran. Saya punya beberapa di sini. Sambil berbicara dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan beberapa jubah hitam. Zhang Fan meliriknya dan tahu bahwa tidak ada perbedaan antara jubah penyamaran ini dan yang pernah dilihatnya di masa lalu, jadi dia kehilangan minat. Saya punya satu, jadi saya tidak membutuhkannya. Bagaimana dengan kalian berdua? Kalimat terakhir ditujukan kepada tikus hitam dan tikus putih. Ketika dihadapkan dengan masalah yang menyangkut hidup mereka, mereka berdua bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Dengan suara, suosh, mereka maju dan masing-masing mengambil jubah dan mengenakannya di tempat. Tentu saja, Zhang Fan mengenakan jubah hitam yang pernah digunakannya di kota Suanbrat. Begitu jubah itu menutupi tubuhnya, Lan Feng mengerutkan kening. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, tetapi tiba-tiba dia membeku. Saat dia membuka mulutnya, dia jelas merasakan aura-orang di depannya tiba-tiba berubah. Jika bukan karena fakta bahwa dia berdiri di depannya tanpa bergerak, dia akan curiga bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Awalnya, ketika Zhang Fan mengenakan jubah hitam, ia menemukan bahwa jubah itu tidak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan keberadaan seseorang. Tepat saat ia hendak mencegahnya, ia menemukan hal ini dan tidak dapat menahan diri untuk memuji. Jadi, saudara Zhang memiliki kemampuan ajaib seperti itu. Aku terlalu banyak berpikir. Mengenai apakah ini mantra sejati atau harta tambahan, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia melambaikan tangannya dan setitik cahaya spiritual terbang keluar dari tangannya. Ledakan, petik 2. Saat cahaya spiritual itu melesat keluar, ia masih tak terlihat. Tetapi saat jatuh ke air, ia mengembang beberapa ratus kali lipat dan menekan permukaan air, menimbulkan gelombang. Platform Teratai Pada saat ini, yang muncul di kolam adalah sebuah panggung Teratai yang besar, dan itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika 7 atau 8 orang berdiri di atasnya. Artefak ajaib berbentuk panggung Teratai ini tidak memiliki jejak penyempurnaan khusus. Ia tampak seperti Teratai hidup, dan auranya yang menyegarkan dan alami tidak berkurang sama sekali. Tampaknya itu disempurnakan langsung dari platform Teratai jenis Teratai yang aneh. Zhang Fan diam-diam tinggal di belakang. Kemudian, di bawah sinyal Lan Feng, mereka berempat melangkah ke panggung Teratai. Begitu menginjakan kaki di panggung Teratai, Lan Feng tampak tidak melakukan gerakan apapun, tetapi hanya dengan satu langkah ringan, panggung Teratai di bawah kakinya tampak langsung hidup. Perlahan-lahan bergerak dan berangsur-angsur bertambah cepat, seperti perahu kecil yang dengan cepat melintasi kolam Teratai. Kali ini, tidak butuh waktu lama. Setelah berjalan melalui kolam Teratai selama beberapa saat dan berbelok di tikungan, mereka seperti memasuki laut dari sungai. Tiba-tiba, penglihatan mereka menjadi cerah dan luas. Ini adalah panggung Teratai, tempat para Grandmaster formasi inti, Deep Blue, berbisnis. Lan Feng menatap situasi di depannya dengan tatapan bangga di matanya dan memperkenalkan. Di depan mereka berempat terdapat sebuah danau yang sangat luas. Berada di tengah-tengah danau itu, mereka tiba-tiba merasa tenang. Daerah yang luas ini bukan berarti kosong. Sebaliknya, sejauh mata memandang, bunga Teratai bermekaran dengan indahnya. Permukaan air ditutupi dengan daun Teratai hijau, membentuk pemandangan yang menghubungkan langit dan bumi. Tempat ini seperti padang gurun yang luas. Sebenarnya, tidak ada kekurangan batu-batu besar dan semak-semak, tetapi karena ukurannya, tempat ini menciptakan perasaan hampa. Pemandangan di depan mereka sama saja. Di tengah danau, berdiri megah sebuah panggung Teratai batu. Panggung Teratai itu tingginya lebih dari 30 kaki, dan ukirannya sangat indah dan tampak nyata. Sekali lihat, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah hasil karya Klan Feng. Kalau saja bahan batu kapurnya tidak terlalu aneh, tidak akan kalah dengan bunga Teratai asli di sekitarnya. Di permukaan danau di sekitar platform batu Teratai, lebih dari 10 platform Teratai tersebar seperti bintang di langit. Semuanya sama dengan platform tempat Zhang Fan dan teman-temannya berdiri. Lebih dari 20 penggarap abadi duduk bersila di atasnya. Sebagian besar dari mereka sendirian, dan beberapa dari mereka minum teh dengan teman-teman mereka. Tak perlu dikatakan lagi, mereka semua adalah Grandmaster Formasi Inti. Anehnya, di setiap panggung Teratai itu, ada satu atau dua orang wanita muda. Dilihat dari pakaian mereka, mereka tampak mirip dengan Lu, E dan Huang San yang telah pergi lebih dulu. Kedatangan Zhang Fan dan yang lainnya tidak menimbulkan riak apapun. Perhatian semua orang terfokus pada panggung Teratai asli. Di atas panggung, seorang lelaki tua berpakaian hijau memegang kotak brokat di tangannya dan berkata, 50 keping embun bercahaya, harga awal 50 ribu batu roh. Tidak untuk dijual saja, rekan-rekan taois, silakan sebutkan harganya jika Anda tertarik. 50 ribu batu roh bukanlah jumlah yang besar di dunia bawah tanah para pembudidaya. Belum lagi 50 keping radian deo, bahkan 10 keping pun mustahil diperoleh. Namun, berbeda halnya di dunia kultifator di luar negeri. Di sini, nilai batu roh setidaknya 10 kali lipat dari dunia bawah tanah. Jika tidak, Zhang Fan tidak akan mampu memperoleh sumber daya yang dibutuhkannya untuk membentuk intinya dalam waktu yang singkat. Bahkan seorang kultifator formasi inti harus berpikir hati-hati tentang jumlah uang ini. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil begitu saja. Setelah beberapa saat, hanya beberapa orang yang mengajukan penawaran. Sebagian besar yang lain tidak berpartisipasi. Yang menarik perhatian Zhang Fan adalah bahwa mereka yang mengajukan penawaran adalah para wanita muda yang berada di atas panggung Teratai. Jadi begitu. Tujuan para wanita ini adalah untuk bertindak sebagai juru bicara. Ini mirip dengan yang ada di reruntuhan Lin Hai. Namun, tempat ini tidak menggunakan metafora seperti arah kendi anggur. Sebaliknya, setiap orang memiliki seorang wanita di samping mereka untuk membantu mereka menawar. Saudara Lan, jika saya ingin menawar. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan kalimatnya, Lan Feng sudah angkat bicara, tentu saja aku akan membantu. Taoise Zhang, jangan terlalu sopan. Baiklah, kakak Lan, tolong bantu saya memenangkan barang ini. Dia hanya mengatakan akan memenangkan barang tersebut, tetapi tidak menyebutkan harganya. Tentu saja, dia bertekad untuk memenangkannya. Lan Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung bergabung dalam penawaran. Jika 50 keping Radian Dew ini ditukar dengan benda spiritual lain yang dapat membantu pembentukan inti, Zhang Fan tidak akan tertarik. Namun, benda ini berbeda. Itu adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan pil kejernihan agung. Sebagian besar bahan yang dikumpulkannya dikonsumsi selama proses pembentukan inti. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membelinya. Ketika ia mengumpulkan semua bahan di masa mendatang, ia dapat menyempurnakan pil kejelasan agung yang lengkap dan melihat apakah efeknya sama ajaibnya seperti yang dijelaskan dalam resep pil. Atas perintah Lan Feng, sebagian besar pesaing menyerah setelah beberapa saat. Hanya satu orang yang tampaknya bertarung. Harganya telah mencapai 120 ribu baturoh. Bahkan setelah melampaui nilai sebenarnya dari barang ini di dunia kultifasi luar negeri, dia tampaknya masih tidak punya niat untuk menyerah. Hal ini menarik perhatian Zhang Fan. Ketika dia mendongak, dia menemukan bahwa orang ini bahkan tidak mengenakan penyamaran untuk bersembunyi. Dia tampak tidak takut. Orang ini adalah seorang wanita yang tampak berusia 20-an. Wajahnya yang oval sangat elok dan sempurna, dan matanya yang seperti burung phoenix penuh dengan cahaya. Dia sangat menawan. Jika bukan karena alisnya yang tebal yang membuatnya tampak sangat heroik, dia pastilah seorang wanita cantik yang menawan. Wanita ini bukanlah seorang kultifator core formation. Sekilas, Zhang Fan menemukan bahwa level kultifasinya paling tinggi berada di puncak foundation establishment. Bahkan lebih rendah lagi. Namun, di belakangnya, berdiri seorang lelaki tua bungkuk yang merupakan Grandmaster Core Formation sejati. Selain itu, dia setidaknya berada di tahap tengah Core Formation. Di antara mereka berdua, jelaslah bahwa wanita itu adalah pemimpinnya. Tria tua bungkuk itu berdiri diam di belakangnya. Matanya yang kekuningan setengah tertutup, seolah-olah dia tidak tertarik pada apapun. Hanya ketika tatapan seseorang jatuh pada tubuh wanita itu, dia tampak terbangun dan melihat ke arahnya dengan mata yang cerah. Pada saat ini, matanya tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Sasaran tatapannya tidak lain adalah Zhang Fan. Tatapannya tajam, seolah-olah mengandung substansi. Tatapannya menembus tubuh seseorang dan memancarkan hawa dingin samar, seolah-olah itu adalah sebuah peringatan. Tentu saja, Zhang Fan tidak menghiraukan peringatannya. Dia menoleh ke belakang tanpa peduli, lalu menatap wanita itu lagi. Mengabaikan tatapan marah lelaki tua itu, dia menoleh ke Lan Feng dan bertanya. Saudara Lan, nona muda dari keluarga mana dia berasal? Dia adalah seorang kultifator foundation building, namun dia dilindungi oleh seorang kultifator core formation tingkat menengah. Lebih jauh lagi, lelaki tua itu tampaknya selalu waspada dan curiga terhadap siapapun yang mendekatinya. Dari sini, orang dapat mengetahui bahwa identitasnya jelas tidak sederhana. Lan Feng tahu siapa yang dibicarakan Zhang Fan bahkan tanpa penjelasannya. Dia menatap lurus ke depan dan berkata dengan suara rendah, ini adalah nona muda dari Pulau Kabut tersembunyi, Bayi Lisier. Rekan Taoise Zhang, kau lihat. Lan Feng sekarang berada dalam sedikit dilema. Bayi Lisier ini jelas sedikit marah. Harganya sudah jauh lebih tinggi dari biasanya. Tidak apa-apa. Zhang Fan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Tentu saja, dia tidak peduli. Tampaknya ada banyak batu roh di sini, tetapi dia akan senang jika dia bisa membeli 10 batu roh. Bahkan jika harganya naik 5 kali lipat, dia tidak akan peduli. Karena dia berkata demikian, Lan Feng hanya bisa melakukan apa yang dia katakan. Untungnya, lelaki tua bungkuk itu mengatakan sesuatu kepada Bayi Lisier, menyebabkan dia menarik diri dari penawaran dan tidak menaikkan harga tanpa batas waktu. Akan tetapi, melihat wajahnya yang cemberut, dia nampaknya tidak yakin. Zhang Fan tidak peduli dengan nona muda itu dan bahkan tidak memandangnya. Dia terus memperhatikan dengan penuh minat saat lelaki tua berpakaian hijau itu mengeluarkan sebuah kotak brokat. Ini adalah harta karun ajaib yang baru-baru ini disempurnakan oleh Taoise Aurora Polaris. Kotak brokat terbuka dan segel tembaga seukuran telapak tangan muncul di depan semua orang. Hmm. Indra ketuhanan Zhang Fan menyapu segel tembaga itu dan matanya tiba-tiba menyipit. Ini. 372. Ini. Indra ilahi Zhang Fan melilit segel tembaga itu. Setelah pemeriksaan singkat, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Tepat pada saat ini, lebih dari 10 indra ilahi datang, tetapi mereka tidak ingin terjerat dengan mereka, jadi mereka segera mundur. Saudara Lan, siapakah Master Tao Ji Guang ini? Zhang Fan menatap stempel tembaga itu sambil berpikir dan bertanya. Teman Zhang, kamu. Lan Feng terkejut sesaat sebelum bereaksi. Saya lupa bahwa rekan Zhang bukanlah seorang kultifator lokal. Saya tidak memperkenalkan Anda. Itu salah saya. Kemudian, dia menceritakan secara rincin tentang Master Tao Ji Guang kepada Lan Feng. Ngomong-ngomong, Master Tao Ji Guang ini adalah seorang legenda. Bakat orang ini biasa-biasa saja dan dia bertekad untuk menjadi abadi. Sebagai manusia biasa, dia menyeberangi lautan dengan rakit bambu dan mengunjungi puluhan pulau dengan harapan menjadi abadi. Namun, sulit untuk memprediksi nasib seseorang. Master Tao Ji Guang tidak hanya tidak meninggal di laut, tetapi ketika dia berada di ambang keputus asaan, dia memperoleh warisan seorang kultifator pengembara kuno di sebuah pulau yang tidak mencolok. Setelah itu, seperti tokoh utama dalam semua legenda, ia mengasingkan diri dan belajar. Ketika ia muncul di hadapan dunia lagi, ia tidak hanya berhasil membangun fondasinya dan secara resmi melangkah ke jalan keabadian, ia juga memiliki keterampilan kerajinan tingkat atas. Mengandalkan identitasnya sebagai ahli kerajinan terbaik di lautan, ia memurnikan sejumlah besar peralatan sihir untuk orang lain guna mendukung kultifasinya. Perjalanannya berjalan mulus dan 100 tahun yang lalu, ia bahkan mencapai puncak tahap pembentukan inti. Meskipun Master Tao Ji Guang telah membuat banyak senjata dalam hidupnya, jarang sekali melihat peralatan ajaib yang ia buat sendiri di pasaran. Mereka yang cukup beruntung untuk mendapatkan karyanya sebagian besar merahasiakannya dan menyimpannya dengan baik. Dari sini, orang dapat melihat kecemerlangan keterampilan kerajinannya. Berdasarkan bakat alamiahnya, orang ini dapat dianggap sebagai model pencapaian diri. Sayangnya, surga tampaknya mempermainkannya. Sejak ia mulai menerobos ke tahap Naschen Sol 100 tahun yang lalu, ia telah gagal tiga kali berturut-turut. Pada langkah terakhir, ia tidak dapat melakukannya dan masa hidupnya hampir habis. Sayang sekali. Lan Feng mengakhiri perkenalannya dengan Master Tao Ji Guang dengan desahan. Sungguh disayangkan. Zhang Fan mengangguk. Dia juga merasakan hal yang sama. Ngomong-ngomong, paru pertama kehidupan orang ini adalah komedi yang lengkap. Dia tidak memiliki bakat dan mengandalkan kerja keras. Dia bertahan melalui kemunduran yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya memperoleh kesempatan ajaib. Seolah-olah dia adalah karakter utama dunia ini. Namun, paru kedua hidupnya secara langsung merupakan tragedi. Dia gagal membentuk Naschen Solnya tiga kali dan masa hidupnya mengering. Kerja keras seumur hidupnya sia-sia. Sungguh disayangkan. Tepat saat mereka berdua tengah berbincang, lelaki tua berpakaian hijau di atas panggung teratai menutup kotak brokat, mengisolasi semua indera ilahi yang menyelidiki. Harta karun ajaib ini dikenal sebagai segel kunci surga. Fungsinya adalah untuk menekan berbagai kemampuan ilahi bumi, air, angin, dan api. Ini adalah mahakarya taois aurora polaris dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pada titik ini, lelaki tua berjubah hijau itu berhenti sejenak. Setelah tatapan semua orang tertarik, dia memperlihatkan ekspresi puas dan melanjutkan, lagi pula, harta ajaib ini belum disempurnakan oleh siapapun, jadi tidak ada masalah dalam menyempurnakannya. Siapapun yang cukup beruntung untuk mendapatkannya, mereka dapat langsung menggunakannya. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan langsung menjadi gempar. Kebanyakan dari mereka adalah master formasi inti. Tentu saja, itu bukan masalah sepele yang bisa membuat mereka begitu bersemangat. Terlepas dari apakah itu alat sihir, alat roh, atau harta karun sihir, selama benda-benda itu telah disempurnakan dan digunakan oleh seseorang, benda-benda itu akan meninggalkan jejak kekuatan spiritual. Jejak-jejak ini akan berinteraksi dengan ki-spiritual langit dan bumi, membentuk batasan alami yang akan menyegel bagian dalam harta karun itu. Mengambil harta ajaib sebagai contoh, jika seseorang tidak dapat menggunakan energi spiritualnya sendiri untuk membersihkan harta ajaib tersebut hari demi hari seperti air yang mengalir hingga semua batasannya hilang, maka orang tersebut dapat kehilangan nyawanya jika ia terus memesan harta ajaib tersebut selama pertempuran. Hanya dengan kurangnya waktu bertahun-tahun untuk menyempurnakannya saja sudah cukup untuk tiba-tiba meningkatkan nilai harta ajaib ini satu atau dua tingkat. Dibandingkan dengan kegembiraan semua orang, ekspresi Zhang Fan tenang. Apakah itu sudah disempurnakan atau belum tidak menjadi masalah baginya? Kalau tidak, dia tidak akan bisa menggunakan dua harta ajaib ini, cermin yin yang dan pedang langit ungu, dengan begitu lancar. Namun, kata-kata selanjutnya dari lelaki tua berpakaian hijau itu membuat semangatnya bangkit. Taoise Aurora Polaris mempercayakan kami untuk menjualnya atas namanya. Syaratnya, barang yang akan diperjual belikan harus berisi alat spiritual tingkat tinggi atau lebih tinggi. Begitu kata-kata ini diucapkan, kerumunan langsung menjadi tenang. Arti dari Taoise Aurora Polaris sangat jelas. Dia menginginkan alat spiritual tingkat tinggi atau lebih tinggi untuk diperdagangkan. Jika tidak, dia tidak akan menjualnya. Apa alat roh yang bermutu tinggi atau lebih tinggi? Itu adalah harta yang lebih kuat dari alat roh tingkat tinggi, tetapi tidak setingkat dengan alat roh tingkat atas. Peralatan spiritual tingkat atas sebagian besar dibuat dari benda-benda spiritual alami dan tidak dapat ditiru. Mutiara naga sembilan api milik Zhang Fan, bendera setan hitam milik Siruo, dan sebagainya adalah contohnya. Barang-barang ini bisa dianggap sebagai harta karun langka. Dari seginilai, barang-barang ini bahkan lebih berharga daripada segel penyegel surga. Tentu saja, Taoise Aurora Polaris tidak memiliki harapan berlebihan untuk menukarkannya. Yang diinginkannya adalah alat roh khusus seperti Purple Lightning Owl. Kekuatan Purple Lightning Owl jauh melampaui kekuatan alat roh bermutu tinggi biasa, tetapi materialnya lebih rendah daripada alat roh bermutu tinggi. Baik dari segi pengembangan maupun kekuatan keseluruhan, alat itu memang lebih rendah. Namun, alat itu masih bisa dianggap sebagai benda yang sulit ditiru. Hal ini terbukti dari fakta bahwa Taoise Aurora Polaris, sebagai seorang pengrajin ulung, telah membuat banyak harta karun namun tetap tidak dapat membuatnya. Ia bahkan harus bergantung pada bantuan pihak luar. Tidak banyak senjata spiritual tingkat atas yang sesungguhnya di seluruh dunia kultivasi abadi. Senjata spiritual seperti penusuk petir ungu dan spanduk tulang putih Neterward yang telah diperolehnya sebelumnya secara adat dianggap sebagai senjata spiritual tingkat atas. Sekalipun semua orang di sini adalah master penyelesaian, tidak banyak dari mereka yang mampu menghasilkan sesuatu seperti ini. Barang yang luar biasa. Saudara Zhang, barang ini sangat cocok untukmu. Hanya saja. Lan Feng terdiam, jelas bahwa dia tidak tahu apakah Zhang Fan dapat menghasilkan alat spiritual bermutu tinggi atau tidak. Dengan kata lain, dia tidak tahu apakah Zhang Fan bersedia menukarkannya. Pada saat ini, Zhang Fan pun terdiam. Anak muda, apa yang sedang kamu pikirkan? Pendeta Tao Ku akhirnya tidak tahan lagi dengan kesepiannya dan menyelah. Dengan pengetahuanmu tentang kerajinan, belum tentu kamu lebih lemah dari Pendeta Tao Aurora Polaris. Buat saja harta karunmu sendiri. Kenapa harus membeli milik orang lain? Hal terpenting bagimu saat ini adalah memikirkan harta karun apa yang paling cocok untukmu. Harta karun adalah sesuatu yang akan menemani Anda sepanjang hidup. Semakin awal Anda membuatnya, semakin baik hasilnya. Tentu saja, Zhang Fan mengerti apa yang dikatakan oleh Taoist Ku. Semakin awal harta karun dibuat, semakin cepat harta karun tersebut dapat dimurnikan dengan darah dan ki, semakin cepat pula kekuatannya akan meningkat. Sebenarnya, dengan kekayaan Ling Xian, bukan berarti dia tidak punya apapun yang bisa dia gunakan sebagai harta karun. Heaven and Earth's Leave adalah pilihan yang bagus. Tidak hanya memenuhi persyaratan Ku Tao, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menyimpan dan merupakan harta yang sangat kuat. Jika dimurnikan dengan darah, kekuatan Heaven and Earth's Leave akan meningkat setidaknya 30%. Sayangnya, bagi Zhang Fan, benda ini memiliki dua kekurangan. Benda ini tidak cocok untuk dijadikan harta karun. Pertama, Heaven and Earth's Leave sendiri tidak memerlukan dukungan harta karun. Alasan mengapa ia membutuhkan Heaven and Earth's Leave adalah karena tingkat kultivasi Zhang Fan tidak cukup tinggi. Jika dia mengolahnya hingga mencapai keberhasilan besar, lengan langit dan bumi itu sendiri akan menjadi belenggu, dan dia harus meninggalkannya cepat atau lambat. Dia belum pernah mendengar tentang penggunaan suatu benda yang ditakdirkan untuk dibuang sebagai harta karun. Kedua, sejak ia melihat kekuatan Vermillion Bird Band milik Namong Wuang, Zhang Fan mengerti bahwa harta yang paling cocok untuknya harus dipadukan sempurna dengan dharmanya. Hanya dengan menambahkan kekuatan Dharma ke dalam harta karun itu akan lebih baik daripada kultivasi selama 100 tahun. Selain itu, Dharma pada akhirnya akan meningkat, dan kekuatan harta karun itu juga akan meningkat. Dengan cara ini, untuk memenuhi kondisi di atas, Zhang Fan memiliki lebih sedikit pilihan. Ada beberapa harta karun sihir tingkat atas yang tercatat dalam Kebenaran Matahari Agung, dan dari sudut pandang Zhang Fan, semuanya adalah harta karun sihir tingkat atas yang mengguncang bumi. Bahkan yang terlemah di antara semuanya tidak kalah dengan gelang burung Vermillion, dan itu benar-benar layak menjadi warisan rahasia dari makhluk Agung Kuno. Di antara semuanya, ada tiga yang terdaftar sebagai yang harus dibudidayakan, yaitu Corona Matahari, Lampu Istana Sembilan Yang, dan Lonceng Dewa yang menakjubkan. Corona Matahari adalah Mahkota Matahari Agung. Bila dikenakan di kepala, mahkota itu akan memadatkan roda matahari di belakang punggung seseorang, seolah-olah seseorang membawa matahari bersamanya. Mahkota itu maha kuasa dalam pertahanan, serangan, dan dukungan. Lampu Istana Sembilan yang memiliki angka sembilan sebagai angka ekstrim. Lampu ini diberi nama Sembilan Matahari, yang berarti dapat menyerap semua jenis api di langit dan di tanah. Bahkan api terkuat seperti api matahari emas dan api surgawi ungu ekstrim dapat dengan mudah diserap. Lampu ini tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan, dan merupakan harta karun pendukung khusus. Hanya mereka yang mengolah Kitab Suci Matahari Agung yang akan membutuhkannya. Kitab Suci Matahari Agung adalah teknik kultifasi untuk ranah pemurnian ki dan pembentukan fondasi. Faktanya, itu jauh dari teknik kultifasi kuno terbaik yang sebenarnya. Berdasarkan standar bagian sebelumnya, Daulor Retsun dan yang lainnya tidak dapat mengandalkannya untuk menonjol di era para emas terhebat. Kalau bukan karena Dharma Zhang Fan, gagak emas berkaki tiga, yang secara alami terhubung dengan matahari, dia mungkin tidak akan memilih teknik kultifasi ini. Sekarang setelah dia mencapai tahap inti emas, teknik kultifasi untuk alam formasi inti adalah esensi sejati dari Kitab Suci Matahari Agung. Seni Pemakan Api Melahap semua api di dunia untuk memadatkan api matahari emas adalah seni melahap api agung. Sederhananya, ia menggunakan semua api di dunia sebagai makanan, melahap dan mengubahnya menjadi sejumlah besar api matahari emas. Pada saat ini, bahkan dengan bantuan gagak emas berkaki tiga, jumlah api matahari emas yang dapat dipadatkan Zhang Fan terbatas. Paling banter, itu hanya dapat digunakan sebagai dasar mantra Dharma dan kekuatan ilahinya, dan tidak mungkin menggunakannya dalam pertarungan satu lawan satu. Selain itu, ia memiliki keunggulan bawaan, yaitu gagak emas berkaki tiga sendiri dapat menyerap banyak api matahari emas. Jika jumlahnya cukup, ia bahkan mungkin dapat meningkatkan kemampuannya lebih jauh. Dengan cara ini, meskipun lentera istana sembilan yang tidak cocok untuk digunakan sebagai harta sihir pengikat kehidupan, itu adalah sesuatu yang harus disempurnakannya. Harta karun terakhir dari tiga harta karun itu adalah lonceng dewa yang menakjubkan. Itu juga harta karun yang paling berharga bagi Zhang Fan. Mengubah api menjadi serangan jiwa, langsung menyerang jiwa lawan, membentuk matahari besar di dalam, membakar segalanya dari dalam keluar. Inilah kekuatan mengerikan dari Divine Socking Bell. Harta karun jenis kabel sebagian besar memiliki kemampuan untuk menahan. Lonceng pemikat dewa hanya dapat menahan lawan di dalam lonceng untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Awalnya, benda ini cukup untuk digunakan sebagai harta sihir pengikat kehidupan. Namun, ambisi Zhang Fan tidak berhenti di situ. Ini membutuhkan lebih banyak akumulasi. Menekan bumi, air, angin, dan api. Inilah yang saya inginkan. Perlahan-lahan menarik dirinya keluar dari pikirannya, tatapan Zhang Fan tertuju pada kotak yang berisi segel pengunci langit. 373. Menekan tanah, air, angin, dan api. Itulah yang kuinginkan. Tatapan Zhang Fan terpaku pada kotak itu dan tatapannya memanas. Keahlian Master Tao Ji Guang ini benar-benar mendalam. Paling tidak, segel pengunci surga ini menunjukkan keunikannya. Menekan tanah, air, angin, dan api mungkin agak berlebihan. Karena keterbatasan harta karun itu sendiri, harta karun itu hanya bisa menekan teknik lawan. Namun, keahlian dan proses berpikir dibalik segel itu layak dipelajari. Menurut legenda, begitu lonceng dibunyikan, ketiga alam akan bergetar, menekan tanah, air, angin, dan api, menenangkan kekacauan energi spiritual, dan bersinar melalui jiwa seperti matahari. Jika keahlian dan proses berpikir dari segel pengunci surga dipadukan dengan lonceng keheranan dan hakikat dari gagak emas berkaki tiga, meskipun masih belum dapat dibandingkan dengan benda legendaris, itu akan cukup bagi Zhang Fan untuk mendominasi level penyelesaian dan menjadi tak terhentikan. Ini memerlukan akumulasi, akumulasi material, akumulasi teknik pemurnian, akumulasi teknik pembatasan. Segel pengunci surga di hadapannya adalah langkah pertama. Dia harus mendapatkannya. Zhang Fan menatapnya sebentar lalu tiba-tiba berbalik. Menatap mata Lan Feng, dia berkata, Saudara Lan, bantu aku mendapatkan harta karun ini. Kemudian, dia membalikan tangannya dan seberkas petir ungu muncul di hadapannya. Itu adalah Purple Lightning All. Meskipun Purple Lightning All tidaklah lemah, bagi Zhang Fan, yang memiliki lukisan sejuta pedang, itu bukanlah sesuatu yang tidak dapat ia hidup tanpanya. Tidak ada yang lebih penting daripada membuat harta karun miliknya sendiri. Ia sama sekali tidak merasakan tekanan saat mengeluarkannya. Ini adalah harta karun yang luar biasa. Rekan kultifator Zhang, apakah Anda tidak akan mempertimbangkannya lagi? Dia juga seorang kultifator tingkat penyelesaian, tetapi ketika Lan Feng melihat Purple Lightning All, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru kagum dan tidak dapat menahan diri untuk menasihatinya. Terima kasih, Saudara Lan. Saya akan mengganti selisih harganya nanti. Zhang Fan tersenyum dan mendorong tangannya ke depan tanpa ragu-ragu. Karena dia telah mengeluarkan penusup petir ungu, kepemilikan segel pengunci surga telah diputuskan. Meskipun ada banyak kultifator tingkat akhir di sini, senjata spiritual yang satu tingkat lebih kuat dari Purple Lightning All adalah senjata spiritual tingkat atas yang sesungguhnya. Zhang Fan berani mengatakan bahwa selain dia, tidak ada orang lain yang memilikinya. Bahkan jika mereka mundur sepuluh ribu langkah, memangnya kenapa jika seseorang benar-benar memilikinya? Mengapa mereka mengeluarkannya untuk ditukar dengan segel pengunci surga? Hal semacam ini, bahkan Zhang Fan yang tergila-gila menyempurnakan senjata ajaib natal, tidak akan melakukan hal semacam itu. Melihat tekadnya, Lan Feng tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia bangkit dan berjalan menuju panggung teratai. Pada saat yang sama, beberapa pelayan juga meninggalkan para pembudidaya di bawah dan melangkah ke panggung teratai. Jelaslah mereka adalah orang-orang yang telah mengajukan penawaran. Peralatan spiritual kelas atas jarang terlihat. Jika dibawa keluar secara terbuka, banyak orang akan dapat menyimpulkan identitas orang yang berhasil dalam transaksi tersebut dari petunjuknya. Tidak perlu dikatakan lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi sekarang adalah apa yang seharusnya menjadi pertanyaan. Zhang Fan tidak peduli dengan yang lain. Dia hanya sedikit mengernyit ketika pelayan di samping Bailisier naik ke panggung. Kalau saja ada orang yang bisa mengalahkan sesuatu yang lebih hebat daripada Purple Electric Owl, orang itu pastilah nona muda ini. Untungnya, keberuntungan Zhang Fan kembali berperan. Sesaat kemudian, Lan Feng berbalik dan tersenyum diam-diam. Bagus. Dengan segel pengunci surga di tangan, Zhang Fan akhirnya menghela nafas lega. Dengan 50 Radiant Dew dari sebelumnya dan Heaven Locking Cell, perjalanannya ke Deep Blue Ruins membuahkan hasil. Dia tidak menyesal lagi. Mulai sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah berlatih keterampilannya dan mengumpulkan cukup bahan. Kemudian, dia bisa mulai menyempurnakan senjata ajaib yang akan menemaninya sepanjang sisa hidupnya. Lon Cheng Dong Huang Hanya dengan Lon Cheng Dong Huang, gagak emas berkaki tiga dapat berjaya. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Purba, Lon Cheng Dong Huang telah kehilangan kejayaannya dan terkubur dalam sungai sejarah yang panjang. Sekarang, Zhang Fan ingin senjata ajaib ini melihat cahaya hari di tangannya. Bahkan jika dia berhasil menyempurnakannya sekarang, itu tidak akan sebagus conate ultimate treasure yang dikabarkan lahir di matahari. Namun, seiring kemajuannya selangkah demi selangkah di tahun-tahun mendatang, mungkin dapat berevolusi dan berkembang, akhirnya mencapai level infinity. Zhang Fan tidak lagi berminat untuk mempedulikan pameran dagang berikutnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang lainnya. Segel pengunci surga seharusnya menjadi barang terakhir. Setelah barang ini muncul, barang-barang lain yang muncul setelahnya tidak akan bernilai apa-apa dan hanya akan menjadi formalitas yang disusun dengan tergesa-gesa. Reruntuhan biru tua, satu jam telah berlalu sejak berakhirnya reruntuhan. Di ruangan yang tenang, Zhang Fan dan Lan Feng duduk saling berhadapan. Setelah pelayan itu menyajikan teh harum, Lan Feng menyuruhnya pergi. Kemudian, dua kotak brokat, satu besar dan satu kecil, diletakkan di atas meja. Sambil memegang kotak brokat yang sedikit lebih besar, Lan Feng menghela nafas dan berkata, sayang sekali Tuan Aurora Polaris melakukan ini. Sepertinya dia sudah menyerah dan sedang merencanakan untuk keturunannya. Oh, apa maksudmu? Zhang Fan bertanya tanpa sadar sambil perlahan membuka kotak brokat dan memainkan segel pengunci surga di tangannya. Ini bukan pertama kalinya Master Aurora Polaris membuat harta karun dan menjualnya untuk senjata spiritual tingkat atas. Ini adalah yang ketiga kalinya dan yang terakhir. Hmm. Zhang Fan mendongat dengan bingung. Jika hanya sekali, maka itu bisa dimengerti. Namun, tiga kali berturut-turut itu aneh. Selain itu, bagaimana Lan Feng tahu itu adalah yang terakhir kali? Meskipun dalam hal kelangkaan, senjata spiritual seperti Purple Crown of Lightning lebih berharga daripada senjata spiritual. Bagi seorang Master Penyempurnaan, bahkan dengan senjata biasa, mereka dapat dengan mudah melepaskan kekuatan yang lebih besar daripada Purple Crown of Lightning. Mereka tidak perlu terobsesi dengan senjata spiritual setingkat ini. Tuan Aurora Polaris memiliki seorang putra, tetapi ia meninggal muda. Ia hanya meninggalkan tiga orang putri, yang ia cintai seperti harta karun. Dia melakukan apa yang dia lakukan untuk membuka jalan bagi masa depannya. Dia ingin meninggalkan sesuatu untuk cucu-cucunya. Zhang Fan mengangguk, menyatakan pengertiannya. Penyelesaian golden dan bukanlah tugas yang mudah. Meninggalkan senjata spiritual tidak sebermanfaat meninggalkan senjata spiritual. Sayang sekali. Zhang Fan juga menghela nafas dan kemudian menyingkirkan dua kotak brokat itu. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, ada apa denganmu? Dia merenung sejenak dan tiba-tiba bertanya, Saudara Lan, apakah Anda tahu tentang tembaga emas ungu api surgawi? Api surgawi ungu emas tembaga Lan Feng, yang masih tenggelam dalam masalah master aurora polaris, tertegun sejenak sebelum bereaksi. Bahkan dengan statusnya sebagai diaken pasar, dia telah melihat banyak harta karun. Dia bertanya dengan tidak percaya, Rekan Zhang, apakah Anda yakin membutuhkan barang ini? Ya. Zhang Fan tahu mengapa dia bereaksi seperti itu. Tembaga emas ungu api surgawi bukanlah material biasa. Dikatakan bahwa benda ini lahir dari api surgawi dan merupakan kristalisasi dari tembaga emas ungu api surgawi. Itu adalah material kelas atas dari atribut api. Setidaknya di dunia fana, tidak ada material lain yang lebih cocok untuk tubuh lonceng Dong Huang. Namun, benda ini tidak mudah diperoleh. Bahkan metode pemurnian lonceng pemikat dewa yang tercatat dalam Kitab Suci Matahari Agung hanya membutuhkan potongan seukuran kuku jari untuk diintegrasikan ke dalam badan lonceng. Hanya ini saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan lonceng beberapa tingkat. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan merasa puas begitu saja. Rencana terakhirnya adalah menggunakan emas ungu api surgawi yang dibutuhkan sungguh tak terbayangkan. Ini, maaf, bukan hanya pasar ini. Bahkan semua pasar di Deep Blue di seluruh dunia kultifasi abadi di luar negeri tidak dapat menemukan banyak dari mereka. Lan Feng mendesah dan mengangkat bahunya. Ada banyak pasar di Deep Blue. Itu skala yang cukup besar. Zhang Fan memperhatikan dan tidak menganggapnya serius. Ia terus bertanya, kalau begitu, Saudara Lan, apakah Anda punya petunjuk tentang benda ini? Jika Anda tahu sesuatu, silakan beritahu saya. Saya akan berterima kasih. tidak perlu melakukan itu. Lan Feng menjawab dengan sopan. Ia berpikir sejenak dan berkata, aku tahu sesuatu. Tolong beritahu aku, kakak Lan. Zhang Fan langsung bersemangat. Dia tidak punya banyak harapan dan hanya bertanya dengan santai. Dia tidak menyangka Lan Feng benar-benar tahu. Pulau kabut tersembunyi, pulau Conglo, dan gunung luar. Ketiga kekuatan ini semuanya memiliki api surgawi umu emas tembaga. Lan Feng tidak membuatnya penasaran dan berkata dengan pasti. Tiga, semuanya. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia merasa ada yang tidak beres. Heavenly Fire Purple Gold Copper sangat langka. Tidak aneh jika mendapatkannya sedikit secara kebetulan. Namun, jika ketiga kekuatan memilikinya, pasti ada rahasianya. Benar sekali. Menurut Intelligent Deep Blue, aliran itu akan keluar kira-kira setiap 30 tahun sekali. Selain itu, ketiga kekuatan itu bergantian melakukannya. Itu bukan suatu kebetulan. Tentu saja itu bukan suatu kebetulan. Begitu mendengar penjelasan Lan Feng, Zhang Fan tahu bahwa ketiga kekuatan ini pasti punya cara untuk mendapatkan tembaga emas ungu api surgawi. Kalau tidak, itu tidak akan begitu cerdik. Kalau begitu, kakak Lan. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan pertanyaannya, Lan Feng sudah tahu apa yang ingin ditanyakannya. Ia langsung menjawab, Pulau Kabut tersembunyi. Setelah 10 tahun, akan tibalah masa 30 tahun. Saudara Zhang, Anda bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu. 10 tahun. Zhang Fan mengulanginya, dengan tegas mengukirnya di dalam hatinya. Dia tidak terlalu kecewa dengan hal ini. Dia membutuhkan waktu tertentu untuk mempersiapkan dan mengkonsolidasikan kultifasinya, dan memiliki waktu istirahat 10 tahun adalah hal yang terbaik. Kalau begitu, saya pamit dulu. Saya akan mengunjungi saudara Lan lagi di masa mendatang. Setelah itu, Zhang Fan segera bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Dia tidak kembali ke Balai Beng Sian selama 20 tahun. Dia tidak tahu apakah ada sesuatu yang terjadi. Sudah waktunya untuk kembali dan mencari tahu lebih banyak. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Lan Feng, mereka bertiga kembali ke Terumbu Karang Pulau Hitam melalui formasi transportasi bersama tikus hitam dan putih. Mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang menuju Pulau Yisi. Dengan kecepatan mereka bertiga, hanya butuh beberapa saat bagi penglihatan mereka untuk terbuka. Seolah-olah mereka telah terbang keluar dari kabut gelap dan menuju cahaya. Sebelum mereka menyadarinya, mereka telah tinggal di Deep Blue Ruins City selama semalam penuh. Pada saat ini, matahari merah muncul dari Laut Timur. Cahayanya bersinar dan menutupi lautan luas dengan lapisan cahaya kemasan. Ombak berkilauan dan menyilaukan. Tiga cahaya yang mengalir menyapu langit, memecah permukaan laut dengan hembusan angin yang kencang. Seolah-olah cermin perunggu telah pecah. Emas yang berkilauan di permukaan laut terbelah, mengaduk lapisan-lapisan gelombang yang pecah. Melihat mereka hendak mencapai Pulau Yisi, Zhang Fan yang terbang di depan tiba-tiba berhenti seolah-olah dia merasakan sesuatu. Bos, ada apa? Tikus hitam dan putih itu berlari cepat dan berlari kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Mereka mundur ke belakang Zhang Fan dan memeriksa dengan saksama. Mereka bertanya dengan suara gemetar, seolah-olah mereka juga merasakan ada yang tidak beres. Zhang Fan tidak memperhatikan mereka. Dia melihat sekeliling dan sedikit mengernyit sambil berteriak. Bajingan mana kamu? Keluar. 374. Bajingan mana kamu? Keluar. Zhang Fan sedikit mengernyit saat dia melihat ke suatu titik di kehampaan, ke permukaan laut yang tenang, dan berteriak dengan suara yang dalam. Tikus hitam dan tikus putih mengeluarkan dua spanduk dengan kecepatan kilat, satu hitam dan satu putih. Mereka dalam keadaan waspada tinggi. Setelah beberapa saat, tidak ada gerakan sama sekali. Tidak ada burung yang terbang di langit, dan tidak ada ikan yang berenang di laut. Suasananya sunyi senyap. Setelah memperhatikan, bahkan tikus hitam dan putih menyadari ada sesuatu yang salah. Ini hanyalah laut biasa. Mereka telah melewatinya dalam perjalanan ke sini, tetapi tidak pernah seseram ini. Jelas ada seseorang yang menyergap. Setelah beberapa saat, suasana yang menindas itu akhirnya dipecahkan oleh suara tawa yang aneh. Anak yang sangat waspada, sepertinya leluhur tidak ingin menyimpan kekuatannya. Di tengah tawa itu, laut yang tenang tiba-tiba bergelora. Gemuruh. Suara ombak yang menghantam bergemas saat bayangan hitam menyembul dari permukaan laut dan menutupi seluruh langit. Seolah-olah mereka adalah awan gelap yang hidup saat mereka berputar dalam bentuk yang besar. Pada saat yang sama, suara melengking itu sangat menusuk telinga, menyebabkan mereka yang mendengarnya merasa jengkel dan ingin menutup telinga mereka. Tikus laut. Banyak sekali. Begitu bayangan hitam muncul di langit, Zhang Fan melihat wujud aslinya. Tikus laut adalah tikus yang hidup di laut. Mereka mengejar ikan di air dan burung di laut. Jumlah mereka tidak terhitung dan dapat dikatakan sebagai gangguan publik di laut. Bayangan hitam yang muncul di langit semuanya berkepala tikus, bermulut tajam, dan berjanggut panjang. Tubuh mereka yang hitam pekat memiliki tungkai depan yang terbuka lebar, dan lapisan membran yang terhubung ke ketiak mereka. Mereka terbang tinggi seperti elang. Dari waktu ke waktu, mereka akan masuk ke dalam air, keluar, melompat, melambung, dan jatuh. Semua jenis suara saling berpotongan. Laut penuh dengan bayangan hitam, dan langit penuh dengan tikus laut. Secara individu, binatang iblis tingkat rendah ini tidak terlalu kuat, tetapi ketika mereka berkumpul dalam jumlah besar, bahkan binatang iblis tingkat tinggi pun harus mundur. Jika Zhang Fan bertemu mereka sebelum mencapai formasi inti, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri. Untuk saat ini, senyum dingin muncul di wajah Zhang Fan saat dia melihat jumlah tikus laut yang sangat banyak. Dia menyilangkan lengannya tanpa suara. Itu tuteles. Ketika tikus hitam dan tikus putih melihat begitu banyak jenisnya, ekspresi mereka berubah. Ketika mereka melihat dengan saksama, mereka langsung berteriak. Tidak bergigi. Anda kenal orang ini? Zhang Fan bertanya dengan santai, seolah-olah dia tidak melihat kawanan tikus laut yang menutupi langit. Ya, ya. Merasakan sikap acuh-ta'acuhnya, tikus hitam dan tikus putih itu sedikit rileks dan berkata, si aneh tanpa gigi ini adalah seorang kultifator formasi inti tingkat menengah yang menempati sebuah pulau bernama, Pulau Tanpa Gigi. Dia adalah seorang kultifator pengembara yang terkenal dari luar negeri, dan dia paling jago mengendalikan tikus laut. Hanya dengan beberapa patah kata, Zhang Xuan baru saja memahami inti situasi ketika kawanan tikus laut di depannya tiba-tiba terbelah, memperlihatkan seorang tetua bertubuh pendek. Orang ini tingginya kurang dari tiga kaki, mengenakan pakaian hitam yang tampak seperti bulu tikus laut. Wajahnya kurus dan runcing, dan janggutnya pendek, panjang, dan tajam. Ditambah dengan sepasang gigi tonggos, ia tampak seperti versi tikus laut yang diperbesar. Penampilan seperti ini sungguh tak terlupakan. Seolah-olah ada label yang ditempel di dahinya, yang secara langsung menunjukkan identitasnya. Monster tak bergigi. Nak, berikan Radiendeo. Kalau suasana hatiku sedang bagus, mungkin aku tidak akan memberimu makan untuk harta karun kecilku. Benar, ada juga segel pengunci surga. Serahkan. Toothless Monster menambahkan seolah-olah dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, semua orang yang hadir cerdas dan tentu saja tahu apa tujuan sebenarnya. Segel pengunci surga. Datanglah dan ambillah jika kau bisa. Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tenang. Haha, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Jangan berpikir bahwa kamu begitu hebat hanya karena kamu berada di tahap awal pembentukan inti. Aku telah membunuh banyak junior sepertimu dalam hidupku. Monster tak bergigi itu tertawa aneh dan melambaikan tangannya, seakan-akan ia ingin harta karunnya itu melesat maju. Saat itu, Zhang Fan tiba-tiba berkata, tunggu. Hem. Gerakan Toothless Monster terhenti. Apa? Kau berubah pikiran, junior. Anda pintar. Belum terlambat untuk menyerahkannya sekarang. Sambil berbicara, dia menjelati gigi bungsunya dengan lidahnya yang abu-abu. Tampak sangat rakus dan tidak ada bedanya dengan tikus yang mencuri minyak. Segel pengunci surga memang ada di tangan kita. Bagaimana kau tahu hal itu, Sobat Toothless? Zhang Fan pertama kali mengakui bahwa dia memiliki harta karun itu. Karena orang ini ada di sini untuk menghalanginya, dia pasti punya harta karun, jadi tidak ada gunanya berdalih. Yang menarik baginya adalah bagaimana dia bisa sampai di sini. Tidak ada salahnya memberi tahumu. Seperti kucing yang mengejar tikus, Toothless Monster tidak terburu-buru untuk bergerak. Pandangannya menyapu tikus-tikus hitam dan putih itu. Hidungku lebih sensitif daripada harta karun kecilku. Kedua makhluk kecil ini memiliki bau yang sangat kuat sehingga aku hampir pingsan. Junior, di sisi lain, kau selalu berubah. Jangan bilang kau punya harta karun lainnya. Pada titik ini, keserakahan di matanya meningkat, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri untuk menerkam luseng. Bakat bawaan Tidak banyak yang bisa dikatakan. Pakaian yang disebut-sebut dapat menghalangi kesadaran itu ada batasnya, dan tidak ada alasan untuk berdebat dengan monster seperti itu. Ketika Zhang Fan membeli Radiant Deo, dia telah menyebabkan keributan dengan Bailisier. Jika dia memperhatikan Lan Feng, tidak akan sulit untuk memastikan bahwa Heaven Locking Seal ada di tangan mereka. Banyak orang pasti sudah mengetahui hal ini, tetapi tidak ada yang bisa mengejarnya seperti Toothless Monster. Rekan Toothless, kalau kau punya cara, tunjukkan padaku. Aku di sini untuk belajar darimu. Setelah menyelesaikan keraguan di hatinya, Zhang Fan tidak lagi tertarik untuk berbicara omong kosong. Sebaliknya, dia berharap untuk bertarung dengan orang ini. Karena dia telah mencapai alam inti emas yang mendalam, dia akhirnya memiliki lawan yang layak untuk menguji kemampuannya. Anak baik, beraninya kau mempermainkanku, mati saja. Monster Toothless berteriak marah, matanya yang seukuran kacang tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan suara mencicit, seolah-olah dia sedang memanggil sesuatu. Kawanan tikus laut yang memenuhi langit langsung terguncang oleh teriakan itu. Mereka bercelote menanggapi, dan segera setelah itu, mereka mengelilinginya dengan suara dentuman keras. Suara udara yang terkoyak memenuhi telinga. Minggir. Zhang Fan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada tikus-tikus hitam dan putih itu untuk mundur. Sulit untuk mengatakan apakah mereka berdua akan membantu atau menghalangi. Melihat wajah-wajah pucat mereka, jelas bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak. Begitu dia selesai berbicara, mereka berdua langsung mundur sejauh seribu kaki. Mereka tampak seolah-olah telah terbebas dari beban berat. Jika bukan karena teknik Zhang Fan pada mereka, mereka pasti sudah melarikan diri. Zhang Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan perilaku buruk mereka saat ini. Di antara tikus laut di depannya, Toothless Monster tidak tinggal diam. Dia melemparkan tangannya, dan senjata ajaib seperti kristal bersisi delapan dengan ujung dan sudut yang tajam melayang di udara. Junior, izinkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan gaib leluhur. Melahap, surga, melahap, bumi. Sejumlah besar ki spiritual menyerbu, sebagian dari tubuh Toothless Monster, sebagian dari langit dan bumi, dan sebagian dari tikus laut. Dalam sekejap, mereka menyatu dan berubah menjadi bayangan virtual tikus yang sangat besar. Tikus dalam gambar virtual ini tampak sangat berbeda dari tikus laut. Tidak hanya besar, tetapi bulunya juga berdiri tegak, membuatnya tampak sangat ganas. Ia sama sekali berbeda dari tikus biasa yang tampak menyedihkan. Sebaliknya, ia memancarkan aura ganas yang bahkan dapat menelan langit dan bumi dengan satu kata ketidaksetujuan. Di udara, mulut raksasa bayangan ilusi itu terbuka lebar, dan tampak seolah-olah dapat menelan langit. Saat bernapas, aliran udara melonjak, dan tampak seolah-olah ingin membentuk badai di laut. Di dahinya, ada sebuah benda tertanam, dan itu adalah harta ajaib berbentuk kristal. Tikus penelan langit, orang tua ini punya beberapa trik tersembunyi. Suara kutau terdengar langsung di benak Zhang Fan, dan ada sedikit kekaguman dalam kata-katanya. Tikus penelan langit adalah binatang iblis kuno. Keberadaannya langka dan kejam di antara binatang iblis jenis tikus. Ia tidak bergantung pada jumlah, tetapi pada kekuatan sihirnya sendiri. Fakta bahwa monster tanpa gigi mampu mereproduksi sebagian kekuatan tikus penelan langit dengan bantuan senjata ajaib memang luar biasa. Hanya dalam sekejap, tikus laut yang memenuhi langit dan kekuatan sihir menelan langit dari gambar virtual itu semuanya terkonsentrasi pada Zhang Fan. Menyerap. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah saat menghadapi gerombolan tikus laut yang tampaknya tak berujung. Sambil berteriak, dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Seolah-olah seluruh dunia terkurung di dalamnya. Salah satu lengan baju itu membesar tanpa batas dan bersiul. Aura mendominasi yang memandang rendah dunia seolah-olah dunia ini bukan apa-apa, bahkan aura mengerikan dari tikus pemakan surga langsung ditekan olehnya. Lengan dunia. Pada saat itu, seakan-akan ada bendera besar yang berkibar di atas lautan, menyebabkan dunia menjadi gelap sesaat. Kemudian, langit kembali cerah dan terang lagi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan ajaib apa ini? Toothless Monster tidak bisa menganggapnya seolah tidak terjadi apa-apa. Senyumnya yang angkuh, arogan, dan tirani menghilang, digantikan oleh ekspresi ngeri. Di hadapannya, bayi-bayi kesayangannya dan lautan tikus yang hampir menutupi langit tiba-tiba menghilang. Langit, laut, dan dasar air semuanya sama saja. Kalau bukan karena ombak di laut yang belum surut dan derit tikus yang masih terngiang di telinganya, semuanya akan tampak seperti ilusi. Anda. Rasa penyesalan yang kuat muncul di hati Toothless Monster. Hanya satu gerakan telah membuatnya menyadari bahwa junior tahap awal Core Formation di depannya tidak semudah yang dibayangkannya. Pikiran untuk mundur pun langsung muncul. Kalau bukan karena kekuatan sihir tikus penelan langit yang memberinya kemungkinan menyelesaikan situasi dengan satu gerakan, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, kekuatan bayangan tikus penelan surga berangsur-angsur naik ke puncaknya. Bayangan yang menakutkan itu menelan udara seperti seekor naga yang menelan air. Di bawah, ia menggulung gelombang yang tak terhitung jumlahnya. Di atas, ia menyedot awan yang memenuhi langit, memperlihatkan momentumnya yang menggetarkan bumi. Tepat saat monster tanpa gigi berhasil menenangkan diri dan menaruh semua harapannya pada kekuatan sihir tikus penelan langit, sebuah suara dingin terdengar. Menekan. Melihat ke atas, orang bisa melihat lengan baju Zhang Fan berkibar dan menyusut, kabut menghilang, memperlihatkan sosok Zhang Fan sekali lagi. Sebuah segel tembaga berputar di tangannya, naik ke udara dan membesar dengan cepat. Dalam sekejap, segel itu memiliki kekuatan seperti gunung yang menekan mereka. Teman Tuteless, bukankah kau menginginkan segel pengunci surga? Aku akan memenuhi keinginanmu. Di tengah suara santai itu, hati Tuteless monster tiba-tiba tenggelam. Wajahnya pucat pasi saat dia meraum dalam hatinya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Sudah berapa lama sejak dia memperoleh segel pengunci surga? 375. Bagaimana bisa secepat itu? Wajah Tuteless Freak dipenuhi rasa tidak percaya. Meskipun segel pengunci surga belum pernah disempurnakan oleh siapapun sebelumnya, untuk dapat menggunakannya secara bebas, diperlukan setidaknya 10 hingga 20 hari latihan. Namun kebenaran ada di depannya. Menekan. Dengan teriakan tanpa emosi, segel pengunci surga menekan ke bawah bagaikan gunung, dan aura besar menyelimuti segalanya. Dalam sepersekian detik, awan-awan yang menyerupai naga itu menghilang, seolah-olah tali yang tak terlihat telah putus, memperlihatkan langit biru sekali lagi. Di permukaan laut, seolah-olah sebuah tornado telah menghilang secara tiba-tiba. Air yang tergulung seperti naga air menghilang dengan suara, ledakan, menghantam permukaan laut, menciptakan gelombang yang lebih besar. Kekuatan hisap besar yang menyapu itu seperti benda berat yang tiba-tiba tergantung di atasnya, dan tidak lagi memiliki kekuatan sebelumnya yang dapat mengubah warna dunia. Bayangan maya tikus penelan langit membuka mulut besarnya dengan sia-sia, tetapi tak ada desisan angin, hanya suara mendesis, bagaikan orang yang sedang diambang kematian, terengah-engah mencari nafas. Menelan langit dan melahap bumi, meminjam kekuatan untuk membentuk sebuah teknik, hancur total di bawah tekanan segel pengunci langit. Di langit, hanya bayangan virtual tikus penelan langit yang berangsur-angsur kabur yang tersisa. Tidak heran dia ingin merebut segel pengunci surga. Zhang Fan melihat situasi ini, dan wajahnya menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah menduganya. Kekuatan sihir tikus penelan langit kemungkinan besar adalah teknik terkuat Tetapi itu adalah kekuatan pinjaman. Ketika semua kekuatan eksternal bumi, air, angin, dan api ditekan, kekuatannya tidak lagi cukup, dan hanya bisa digunakan untuk menakut-nakuti orang. Tidak, dia bahkan tidak bisa menakut-nakuti orang lagi. Bahkan tikus hitam dan tikus putih bisa melihat rasa malunya saat ini. Mereka bersembunyi jauh dan tertawa cekikikan tanpa henti, sama sekali lupa nama bandit mereka. Mereka menggoda, Hei, tikus besar, mengapa kamu tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Mungkin bos kami akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, hati-hatilah agar kamu tidak menjadi makanan bayi-bayi kecil itu. Begitu kata-kata itu sampai ke telinganya, wajah Tutles Freak langsung berubah. Kalau Zhang Fan yang mengatakan ini, tidak apa-apa, dan dia akan menahannya, tapi dua makhluk seperti semut inilah yang mengolok-oloknya, membuatnya merasa malu. Sayangnya, situasinya lebih kuat daripada dirinya. Pada saat ini, tidak ada ruang baginya untuk menggunakan kekuatannya. Tepat pada saat ini, sebuah cermin perunggu terbang keluar. Kecemerlangan yindan yang berkelebat dan menempel pada harta karun ajaib berbentuk kristal segi delapan. Itu seperti teknik pembekuan tubuh, yang langsung menyebabkan hantu tikus pemakan surga tidak dapat bergerak. Dan harta dharma. Pikiran putus asa terakhir seketika lenyap dari hati Tuteless Monster. Awalnya dia mengira bahwa ini adalah seorang Grandmaster formasi inti tingkat lanjut yang membeli segel kunci surga untuk membela diri. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar mendapat bantuan dari harta karun ajaib. Satu segel pengunci surga saja sudah cukup untuk melawan seni sakralnya. Sekarang, itu seperti menambahkan salju ke salju. Itu seperti menambahkan salju ke salju. Tepat saat cermin yin yang membetulkan harta karun ajaib seperti kristal itu, terdengar suara gemuruh. Di tengah suara gemuruh itu, kilat ungu melesat di langit dan tiba-tiba menghantam kristal itu. Dalam sekejap mata, tidak ada waktu untuk bereaksi. Kristal dan kilat ungu terbang satu demi satu. Yang pertama lepas kendali karena benturan, sementara yang terakhir mengejarnya, memastikan bahwa kilat itu tidak bisa lepas. Jauh di atas langit, kekosongan tikus pemakan surga runtuh dengan suara keras setelah kehilangan harta ajaib seperti kristal. Energi spiritual yang kacau menghancurkan lapisan awan dan mengaduk gelombang uap air. Seolah-olah kabut tebal telah menyebar dalam sekejap, menutupi langit dan menghalangi pandangan kedua belah pihak. Ketiga harta dharma itu digunakan pada saat yang bersamaan. Mereka tidak hanya menghancurkan kekuatan sihir khusus lawan dalam sekejap, tetapi juga menyebabkannya kehilangan kendali atas harta dharmanya. Sekarang, Tuteles benar-benar tidak memiliki gigi untuk menggigit orang, seperti yang tersirat dari namanya. Mudah untuk membayangkan pilihan apa yang akan diambilnya. Memanfaatkan kabut, Tuteles reak memandang peralatan ajaib yang sama berharganya dengan nyawanya sendiri dengan enggan. Kemudian, dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk berlari. Berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu terang, dia memutuskan saluran dalam kabut dengan kekuatan kasar. Berlari. Sekarang, dia tidak bisa memikirkan cara lain kecuali, lari. Jika dia harus memilih lagi, dia pasti akan memanggil semua teman bajingannya. Kalau begitu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Namun sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berbinar, dan ujung kabut tebal itu pun tampak. Di luar area tempat mereka bertarung, langit tampak tinggi dan awan-awan tampak tipis, seolah-olah mereka adalah dua dunia yang berbeda. Tunggu saja. Aku akan kembali. Melihat ini, Tuteles monster sangat gembira. Dia diam-diam memutuskan untuk mengaktifkan energi spiritualnya, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat 30 persen. Tiga orang di belakangnya hanyalah kultifator core formation tahap awal. Bahkan jika seni sihir dan harta sihir mereka lebih kuat, mereka tidak akan secepat itu, bukan? Memikirkan hal ini, kegelapan yang mengerikan tampaknya telah berlalu, dan kegembiraan karena bisa melarikan diri memenuhi hati Tuteles monster. He he, tikus besar, mau kemana kamu? Tepat pada saat ini, paduan suara tawa aneh dan mengejek terdengar di depan mereka. Apa? Wajah Tuteles monster pucat pasi. Dia mengusap matanya dan menatap ke depan dengan tak percaya. Di sana, dua bayangan, satu hitam dan satu putih, tampak saling terkait seperti tai chi. Mereka segera terpisah, memperlihatkan dua wajah menyeringai yang membuat orang ingin meninju mereka. Tikus hitam dan tikus putih, melihat bahwa situasi telah diputuskan, menggunakan keterampilan khusus mereka untuk memukul anjing itu ketika dia terjatuh. Anda, Tuteles monster benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kedua pengecut ini sebenarnya sangat cepat. Mereka mulai lebih lambat darinya, tetapi mereka dapat menghalangi jalannya. Apakah ada keadilan di dunia ini? Sebelum dia bisa mengeluh, tiba-tiba sebuah hisapan yang mengerikan menyelubunginya, bagaikan tali yang tak terhitung banyaknya yang menyeretnya, dan seluruh alam semesta menopangnya. Ah, tidak! Sambil berteriak, sosok itu terlempar ke belakang, anggota tubuhnya bergetar, memperlihatkan ketidakberdayaannya. Di belakangnya, sebuah lengan yang menutupi langit dan bumi terbuka lebar, dan ada lubang hitam yang dalam di dalamnya. Rasanya hanya sesaat, tetapi juga terasa lama. Ceritan yang menusup telinga itu tiba-tiba berhenti, dan telinga tiba-tiba menjadi jernih. Di langit dan di tanah, hanya ada kosmos sleeve, dan tidak ada tanda-tanda Toothless Monster. Hah! Kosmos sleeve menahan Toothless Monster di lengan bajunya, tetapi tidak ada kegembiraan di wajah Zhang Fan. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Kali ini, Borgol itu masih berkibar di udara seperti bendera besar, tanpa sedikitpun niat untuk melipatnya. Borgol itu mengeluarkan suara keras di tengah angin kencang, dan suara ledakan terus terdengar, seolah-olah alam semesta di dalamnya sedang terlahir kembali. Hmm! Jika aku membiarkanmu berjuang lagi, namaku bukanlah Zhang Fan. Tatapan tajam melintas di mata Zhang Fan, lalu dia menarik lengannya ke dalam lengan baju. Pada saat yang sama, dia menutup matanya dan menjadi tenang, seolah-olah dia langsung tenggelam dalam dunia lain. Di kosmos di dalam lengan baju, ada kekosongan yang tak terbatas dan tak terbatas. Seorang lelaki tua setinggi tiga inci saat ini sedang membalikkan lautan dan sungai, melepaskan seni dan teknik mistik yang tak terhitung jumlahnya. Gambar tikus laut terus-menerus menghantam, seolah-olah ingin membuat lubang di dunia. Monster tak bergigi. Berbeda dengan target sebelumnya, Toothless Freak, yang telah dibawa ke universe in the sleeve, tidak tertidur. Sebaliknya, ia mulai melawan dengan keras. Melihat wajahnya yang memerah dan penampilannya yang sakit-sakitan, jelas bahwa ia sedang tidak enak badan. Namun, ia tidak bisa menyerah meskipun ia ingin. Saat dia menjadi semakin gila, mengeluarkan kekuatan sihir dan mantra Dharma satu demi satu, dia mendengar dengusan dingin. Ia menjadi sedikit lebih jernih pikirannya dan melihat kesekeliling. Ia melihat bahwa alam semesta tiba-tiba berubah menjadi warna merah kemasan. Seolah-olah cairan terus mengalir dan perlahan mengembun. Tak lama kemudian, sebuah lengan telanjang muncul dan mencengkramnya dari jauh. Lengan itu sekilas tampak seperti tangan manusia, tetapi begitu besar sehingga di depannya, tubuh kecil Toothless monster seukuran kuku jari. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka akan melewatkannya. Ayolah, Junior, apa yang bisa kau lakukan padaku? Hahaha. Ketakutannya sebelumnya tampaknya dibayangi oleh kegilaan yang tak terbatas. Darah menyembur dari sekujur tubuhnya, berubah menjadi kabut darah yang mengembun menjadi hantu tikus penelan langit berwarna merah darah. Ia menerkam ke depan, seolah ingin menggigit lengan yang menjangkau dunia ini. Tepat pada saat itu, lengan telanjang itu tiba-tiba berubah penampilannya, dan kekuatan yang mengerikan meledak. Sejuk, kegilaan tuteles monster tersapu, dan jejak kejernihan muncul di wajahnya. Tidak. Api kemasan yang menyilaukan menangkis cakar gagak langit dan bumi, dan terdengarlah teriakan gagak. Dalam sekejap, api merah kemasan menyapu dunia, bagaikan arus deras yang tak terbendung mencari terobosan. Ledakan. Terjadi serangkaian ledakan, dan langit yang dipenuhi api kemasan meledak dari lengan baju itu. Sosok itu diselimuti api, dan darah menyembur liar. Sebelum bisa meninggalkan tubuh, darah itu menguap menjadi kabut aura yang mengjulang tinggi dan bayangan krow-krow muncul. Teriakan itu berakhir tiba-tiba, dan bintik-bintik abu bertebaran. Seorang kultifator core formation tingkat menengah, pada akhirnya, tidak lebih dari sekadar tumpukan abu. Monster tuteles telah jatuh. Bos, kamu benar-benar kuat. Bahkan tuteles monster tidak sebanding denganmu. Iya, iya, masih ada kita, harimau hitam dan putih, untuk menghentikannya. Mari kita lihat seberapa kuat dia, tetapi dia masih harus minum air kita. Bos. Mereka berceloteh seperti lalat. Melihat monster tuteles telah jatuh, tikus hitam dan tikus putih segera mengelilinginya, menyanjungnya dan membanggakan prestasi mereka. Kata-kata mereka semua tentang betapa hebatnya bos itu dan betapa hebatnya mereka. Untungnya, tidak ada orang luar di dekatnya, atau mereka akan muntah jika mendengarnya. Jika di lain waktu, Zhang Fan pasti sudah menamparkan mereka sejak lama untuk membangunkan mereka. Namun, saat ini, dia mengerutkan kening dan merenung dalam diam, dan dia tampaknya menutup telinga terhadap omong kosong yang mereka lontarkan. Pena tuaku, apakah Anda melihatnya? Ya, lumayan. Suara kutau tidak menunjukkan emosi, seolah dia sudah menduganya. Nak, kamu harus berjalan selangkah demi selangkah. Jangan terlalu ambisius. Terkadang, kamu bisa bangun dengan melihat ke belakang. Misalnya, lihatlah kedua tikus itu, dan kamu akan merasa puas. Mereka. Zhang Fan tidak dapat menahan tawa, tetapi dia mendengar nasihat kutau. Lagi pula, dunia dalam lengan baju itu hanya pada level awal dan belum mampu mengerahkan kekuatan sejatinya, dia juga tidak memiliki pemahaman apapun tentangnya. Apa yang membuatnya tidak puas? Zhang Fan tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mendapatkan terlalu banyak sekaligus, dan mentalitasnya memang belum cukup stabil. Setelah ujian tadi, pertempuran ini akhirnya tidak sia-sia. Alasan mengapa dia harus menggunakan dunia dalam lengan untuk menghadapi monster tak bergigi bukanlah karena dia tidak punya cara lain, tetapi karena dia ingin menguji batas dunia dalam lengan pada tahap ini. Hasilnya sudah keluar. 376. Monster tua tanpa gigi merupakan sebuah tragedi. Daripada mengatakan bahwa dia di sini untuk merampok, lebih baik mengatakan bahwa dia di sini untuk membiarkan Zhang Fan berlatih. Tanpa melalui pertarungan yang sebenarnya, bagaimana dia bisa tahu tingkat kekuatannya saat ini. Puncak tahap tengah alam formasi inti dan perlengkapan sihir yang bagus seharusnya mampu menahan diri untuk tidak tersedot ke dalamnya. Meskipun junior di tahap akhir alam pembentukan inti akan terpengaruh, mereka tidak akan mampu melawan. Nah, pikirkan baik-baik dan jangan ceroboh. Kesimpulan Kutawo sama persis dengan penilaian Zhang Fan sendiri. Dunia dalam lengan baju sudah cukup baginya untuk mendominasi para kultifator di tahap tengah alam formasi inti, tetapi hanya itu saja. Tikus hitam dan tikus putih, dua kultifator tahap awal alam pembentukan inti tersedot ke dalam dunia dalam lengan, dan jiwa mereka langsung terpesona, tidak dapat melawan sama sekali. Performa Tuteless Freak jauh lebih baik. Setidaknya dia bisa tetap terjaga dan melawan. Jika dia lebih kuat, berdiri di puncak tahap tengah alam formasi inti, ditambah dengan perlengkapan sihir yang bagus, dia akan mampu melawan Zhang Fan. Jalan di depan masih panjang. Jika dia ingin menguasai alam formasi inti dan menjadi kultifator terkuat di bawah alam jiwa baru lahir, tidak cukup hanya mengandalkan dunia dalam lengan baju pada tahap ini. Di masa depan, ketika peralatan sihir kelahirannya telah lengkap, itu mungkin saja. Mengetahui dengan pasti kekuatannya sendiri, Zhang Fan tidak terlalu memikirkannya. Dengan jentikan lengan bajunya, sejumlah besar bayangan hitam tiba-tiba meledak, seperti tinta dalam jumlah besar yang dituangkan ke laut, langsung mewarnai laut sejauh mata memandang menjadi hitam pekat. Tikus Laut Sebenarnya tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani tikus laut yang tak terhitung jumlahnya ini selain melepaskan mereka. Karena tidak ada inti monster yang bisa diambil, dan tidak ada nilainya, tidak perlu bunuh diri. Pada awalnya, tikus laut ini tampak seperti sedang tidur lelap, mengambang di permukaan laut. Jika mereka bukan makhluk laut, mereka pasti langsung tenggelam. Zhang Fan tidak melakukan apapun kepada mereka, dan mereka tidak pingsan dalam waktu lama. Dalam sekejap, seluruh laut tiba-tiba tampak hidup kembali. Suara, huwali-huala terdengar, bergulung-gulung dan mendidih. Titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Pada awalnya, mereka menyebar ke arah yang tak terbatas, tetapi kemudian, seolah-olah mereka diencerkan, permukaan laut kembali berwarna biru. Tanpa kendali tutelis monster, tikus laut, dengan kecerdasan mereka yang hampir dapat diabaikan, tahu bahwa Zhang Fan dan yang lainnya tidak dapat dianggap enteng. Mereka berlari cepat dan menghilang di depan mata mereka dalam sekejap mata. Aduh! Saat tikus laut ini dilepaskan, dua desahan penyesalan terdengar di telinga Zhang Fan. Dia berbalik dan melihat bahwa itu adalah tikus hitam dan putih. Tikus hitam dan tikus putih tersenyum malu saat melihatnya menatap mereka. Akhirnya, tikus hitam berkata, Bos, daging tikus laut ini sangat lesat. Petik 2 Petik 2 Bagaimana benda ini bisa terasa enak? Zhang Fan terdiam. Untungnya, diskusi tentang tikus laut tidak berlanjut. Tikus putih tiba-tiba menunjuk kekejauhan dan berseru. Bos, lihat. Ada seseorang. Menatap ke arah jarinya, beberapa aliran cahaya terlihat melintas di langit dan dengan cepat menghilang. Zhang Fan meliriknya dan mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Kamu baru menyadarinya. Mari kita lihat tempat lainnya. Bukan hanya ke arah itu saja. Ada aliran cahaya yang berkelap-kelip dan menarik ke segala arah, perlahan menghilang ke dalam laut. Tikus hitam dan tikus putih merasa bulu kuduk mereka berdiri saat melihat kejadian ini. Memikirkan bagaimana mereka bertarung di bawah pengawasan setidaknya 10 orang, rasa pengecut mereka langsung muncul. Mereka gemetar dan tak kuasa menahan diri untuk melangkah mendekati Zhang Fan. Huff. Melihat perilaku pengecut mereka, Zhang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Untungnya, dia tidak menyangka mereka akan bertarung melawan para ahli. Selama mereka bisa menghadapi mereka yang berada di bawah tahap formasi inti, itu sudah cukup untuk memastikan keamanan Aula Beng Sian. Indra ketuhanan Zhang Fan lebih kuat daripada tikus hitam dan tikus putih. Ditambah dengan kehadiran pendetaku, dia sudah lama menyadari situasi di dekatnya. Sebenarnya, ini masuk akal. Lokasi ini tidak jauh dari terumbu karang Pulau Hitam dan Pulau Yisi, sehingga wajar bila orang berlalu lalang. Meskipun pertempuran sebelumnya jauh dari berbahaya bagi Zhang Fan, tikus laut yang memenuhi langit begitu kuat sehingga mustahil untuk tidak menarik perhatian. Di antara orang-orang ini, sebagian besar dari mereka adalah VIP dari reruntuhan. Melihat situasi seperti itu, mereka secara alami berhenti. Mengenai apa yang mereka pikirkan, tidak ada yang tahu. Yang Zhang Fan tahu hanyalah jika tuteles yang menang, atau jika itu adalah kemenangan sia-sia dan bukan kemenangan mudah, orang-orang itu tidak akan pergi dengan mudah. Namun, ada beberapa orang yang tidak ikut pergi bersama kerumunan. Aliran cahaya berkelebat dan bersiul. Hem. Zhang Fan sedikit mengernyit dan menoleh. Di arah itu, awalnya ada dua orang. Meskipun Zhang Fan tidak tahu identitas mereka, dia tahu bahwa area di sekitar mereka kosong. Seolah-olah tidak ada yang mau mendekati mereka. Mengenai apakah itu karena rasa hormat atau jijik, Zhang Fan tidak tahu. Apa yang mereka lakukan di sini? Semua pertanyaan dalam hatinya terjawab setelah keduanya semakin dekat dan mengetahui siapa mereka. Itu dia. Bailisier. Itu adalah Bailisier dan pengawal lamanya, kultifator tingkat penyelesaian tahap menengah yang telah berdiri di belakang Bailisier sepanjang waktu. Setelah beberapa saat, mereka berdua menampakkan diri. Mereka melayang di udara dan mengamati dari jauh. Pada saat ini, ekspresi Bailisier tampak sedikit aneh. Tetua bungkuk itu bahkan lebih berbeda. Kembali ke pasar, terhadap tatapan Zhang Fan, tetua bungkuk itu hanya memberinya peringatan dan tidak terlalu memikirkannya. Namun sekarang, tatapannya penuh dengan keseriusan. Dia tidak lagi bersembunyi di belakang Bailisier tetapi berdiri bahu-membahu dengannya. Tubuhnya bahkan miring ke samping seolah-olah dia siap meledak kapan saja. Bailisier mungkin tidak menyadari hal ini, tetapi Zhang Fan melihatnya dengan jelas. Dia tidak bisa menahan senyum. Komunitas Taoisme, baik yang berada di atas tanah maupun di bawah tanah, di luar benua, semuanya sama. Yang penting hanya kemampuan. Sekarang dia telah memperlihatkan kemampuan untuk membunuh seorang kultifator tingkat menengah yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Dia melakukannya dengan mudah, dan dia bahkan tidak terluka. Dia segera menarik perhatian orang lain. Pendapat orang lain, bagaimanapun juga, tidak relevan. Zhang Fan hanya memikirkannya sebentar dan berhenti memikirkannya. Dia berbalik dan menatap Bailisier yang terdiam, Nona Baili, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Mungkin karena keterusterangannya, Bailisier tidak terbiasa. Dia sedikit terkejut sebelum dia menyadarinya dan bertanya dengan ragu, Hei, bisakah kau menjual Dew of Radiance dan Sale of the Heaven Locking milikmu kepadaku? Harganya terserah Anda. Kemudian, dia membusungkan dadanya dan menjelaskan, Aku. Aku akan memasuki level penyelesaian. Dia benar-benar tahu bagaimana menjelaskannya. Bukan hanya Zhang Fan, bahkan tetua bungkup itu pun menatap Bailisier dengan aneh. Apakah ada yang salah dengannya? Zhang Fan tidak begitu tertarik pada wanita muda seperti dia. Dia menggelengkan kepalanya, Kedua barang ini sangat berguna bagiku. Maaf mengecewakan Nona Baili. Hem. Bailisier bergumam. Ekspresinya tidak tampak kecewa. Sebaliknya, tetua bungkup itu menatap Zhang Fan dengan marah setelah dia menolaknya dengan kasar. Kinya meningkat seolah-olah dia ingin memberi Zhang Fan pelajaran. Pada saat ini, Zhang Fan tidak ingin membuang waktu lagi dengan mereka. Dia melirik mereka dengan acu tak acu sebelum menatap Bailisier, dan itu langsung membuatnya ngeri dan menarik kembali auranya. Seorang pengawal adalah pengawal. Zhang Fan mengejek dalam hatinya. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi orang seperti itu. Pada akhirnya, dia tetap tidak bisa mendapatkan kebebasannya. Jika dia mau, dia bisa menggunakan perhatiannya terhadap keselamatan Bailisier untuk membunuhnya di sini. Ratusan tahun kultivasi yang pahit akan lenyap begitu saja. Zhang Fan memandang rendah kehidupan seperti ini. Sekarang setelah dia memutuskan, dia kehilangan minat pada kultivator tingkat menengah yang telah mencapai tingkat kesempurnaan ini. Dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, Aku masih memiliki hal-hal penting yang harus kuurus. Aku tidak akan menemanimu sekarang. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkannya. Begitu dia selesai berbicara, dia melambai ke arah tikus hitam dan putih dan bersiap untuk pergi. Kali ini, tetua bungkuk itu tidak marah. Sebaliknya, dia merasa lega. Tampaknya Zhang Fan benar-benar memberinya banyak tekanan. Hai, siapa namamu? Bailisier tampaknya tidak merasakan kegugupan sebelumnya. Melihat Zhang Fan hendak pergi, dia buru-buru bertanya. Zhang Fan tidak perlu menyembunyikannya. Bailisier hanya perlu bertanya kepada orang-orang di pasar untuk mengetahuinya, jadi dia dengan santai memberitahunya namanya. Setelah mengulanginya beberapa kali, seolah-olah menghafalnya, Bailisier tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Dia berkata, Zhang, rekan Zhang, dalam 10 tahun, akan ada pameran dagang laut di Pulau Kabut tersembunyi. Pada saat itu, banyak pulau akan datang untuk berdagang. Akan ada banyak hal seperti ini. Apakah rekan Zhang akan datang? 10 tahun lagi. Mengonfirmasi apa yang dikatakan Lan Feng, Zhang Fan menganggup dan berkata, aku akan kesana saat waktunya tiba. Begitu dia selesai berbicara, dia menangkupkan kedua tangannya dan langsung terbang ke tempat langit dan air bertemu dalam beberapa kilatan bersama tikus hitam dan putih. Saat ini, matahari berangsur-angsur terbit. Semua kabut dan kabut di atas laut menghilang. Semuanya jernih dan berkilau, memantulkan wajah cantik Bailisier. Baru setelah sosok Zhang Fan berangsur-angsur menyusut dan menghilang, Bailisier menghela nafas pelan dan berkata, Paman Tuo, apakah menurutmu siar akan bisa melihatnya lagi? Tetua bungkuk yang bernama Paman Tuo itu mengerutkan kening. Hatinya yang perlahan-lahan rileks karena kepergian Zhang Fan menjadi gelisah lagi. Dia menatap Bailisier dengan cemas dan berkata, Nona, mengapa Anda begitu peduli dengan anak ini? Jika kamu ingin menghukumnya karena sikap tidak hormatnya, kamu dapat melapor kepada penguasa pulau dan memintanya untuk mengirim ahli. Pada titik ini, Paman Tuo tiba-tiba terdiam. Ia teringat bagaimana Zhang Fan dengan mudah membunuh Tutles Freak dari jauh dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berhenti bicara. Dia pernah mendengar tentang Tutles Freak sebelumnya. Dari segi wilayah kekuasaan, mereka berdua hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mungkin Paman Tuo sedikit lebih kuat, tetapi ada batasnya. Meskipun dia bisa menang, dia paling-paling hanya bisa mengusir Tutles Freak. Hampir mustahil untuk membunuhnya, apalagi melakukannya tanpa menderita luka apapun. Dari sini saja, dapat dilihat bahwa kultifasi Zhang Fan tidak terduga dan tidak dapat diukur dengan wilayah kekuasaannya. Bahkan dengan kekuatan pulau kabut tersembunyi, akan sulit bagi mereka untuk mengirim orang untuk memburunya sejauh ribuan mil. Bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan menderita cedera serius, tetapi kekuatan mereka akan tetap melemah. Hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dimanfaatkan. Dengan kelicikan master pulau kabut tersembunyi, dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. 377. Mungkinkah? Melihat Baylisier, yang tadinya tidak terkendali di bawah arogansi master pulau kabut tersembunyi, tiba-tiba menjadi masuk akal dan sentimental, Paman Tuo tiba-tiba mendapat firasat buruk. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi gelisah. Dia buru-buru bertanya, Nona, apa bagusnya anak itu? Jangan lakukan hal bodoh. Tidak? Apa yang sedang kamu bicarakan, Paman Tuo? Wajah Baylisier diwarnai dengan lapisan warna merah yang memikat saat dia cemberut dengan genit. Itu bagus? Itu bagus. Paman Tuo menghela nafas lega. Jika Baylisier benar-benar jatuh cinta, itu akan sangat mengerikan. Bodoh, tidak cukup untuk menggambarkannya. Pulau kabut tersembunyi dan Pulau Conglou adalah dua kekuatan yang memiliki asal-usul yang sama tetapi kemudian berpisah. Jika pernikahan di antara mereka hancur, itu tidak akan semudah membatalkan pernikahan. Perang akan menjadi hukuman yang paling ringan. Baylisier tidak menyadari ketakutan Paman Tuo. Dia hanya berkata dengan gembira, Paman Tuo, tidakkah menurutmu dia mirip ayahku? Dia benar-benar mirip dengannya. Cara bicara dan gerakannya sangat mengesankan. Benar-benar, saya kira tidak demikian. Paman Tuo menjawab dengan santai. Jantungnya yang berdebar akhirnya tenang. Selama itu bukan hubungan romantis, itu tidak masalah. Setelah diingatkan olehnya, dia memikirkannya dengan saksama dan merasa bahwa itu memang sedikit mirip. Namun, dia segera menyingkirkan pikiran itu dari benaknya dan berkata kepada Baylisier, Nona, kita sudah lama pergi. Sudah waktunya untuk kembali. Kalau tidak, Tuan Pulau akan menyalahkan kita. Oke. Baylisier menatap laut lagi dengan enggan, seperti burung dalam sangkar yang akhirnya keluar untuk menghirup udara segar dan harus kembali ke sangkar emasnya. Matanya penuh dengan kesedihan. Tidak seperti Baylisier, Zhang Fan telah melupakan mereka berdua begitu dia pergi. Mereka hanya orang yang lewat, dan dia tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Mengenai persetujuannya terhadap janji 10 tahun, sebagiannya adalah untuk menangani masalah tersebut, dan sebagian lainnya adalah karena kemunculan api surgawi ungu emas tembaga yang disebutkan Lan Feng. Terlepas dari apakah Baylisier terlibat atau tidak, dia pasti akan pergi ke Pulau Kabut Tersembunyi setelah 10 tahun. Setelah meninggalkan laut, mereka bertiga melakukan perjalanan dengan lancar. Dalam waktu kurang dari satu jam, garis besar sebuah pulau muncul di Cakrawala, dan jumlah pembudidaya yang datang dan pergi secara bertahap meningkat. Jadikan itu pulau. Saya akhirnya kembali. Setelah 20 tahun, Zhang Fan bukan saja tidak merasa asing lagi dengan Pulau Yisi, ia bahkan merasakan keakraban. Zhang Fan mengabaikan tatapan heran dan hormat di sekelilingnya. Dengan lambayan tangannya, dia membawa tikus hitam dan tikus putih bersamanya dan terjun ke pulau itu seperti meteor. Begitu dia masuk, hirup pikuk langsung menghantamnya. Dia telah hidup menyendiri selama 20 tahun, dan sekarang dia dihadapkan dengan hirup pikuk seperti itu lagi, dia merasa seolah-olah hidupnya telah berlalu. Berjalan-jalan di jalan, semuanya tidak jauh berbeda dari 20 tahun lalu. Harga barang-barang sama saja, dan keramaiannya juga sama saja. Paling banyak, hanya ada beberapa toko lagi dan lebih sedikit kios. Pulau Yisi tidaklah besar. Meskipun Zhang Fan berjalan dengan sikap nostalgia, tidak butuh waktu lama baginya untuk mencapai jalan yang luas. Itu lebih seperti toko daripada jalan. Papan nama toko yang sama tergantung di kedua sisi jalan. Orang tidak perlu masuk untuk mengetahui kehebatan toko ini hanya dengan melihatnya dari luar. Mampu mengubah seluruh jalan menjadi lobi toko, tindakan seperti itu sudah cukup menggemparkan dunia. Balai Bengsian Nama toko yang tergantung di seluruh jalan itu adalah Bengsian Hall. 20 tahun yang lalu, Zhang Fan meninggalkan sejumlah besar bahan penyulingan di negeri seberang laut ini, cukup untuk mendukung operasional toko selama 20 hingga 30 tahun. Sekarang, tampaknya pemilik toko tua dan monyet kurus tidak menyianyikan usaha mereka selama 20 tahun. Setidaknya, menurut pendapat Zhang Fan, ukuran tokonya sendiri telah berlipat ganda. Bos, ini toko Anda. Besar sekali. Tikus hitam dan tikus putih menatap toko besar di depan mereka dengan rasa iri di mata mereka. Melihat toko yang sebenarnya, mereka tanpa sadar tidak menahan diri untuk berjaga selama 50 tahun berikutnya. Menjadi penjaga di toko seperti ini pasti akan membawa banyak keuntungan. Memikirkan hal ini, mereka berdua hampir meneteskan air liur. Zhang Fan tersenyum tipis dan tidak banyak bicara. Dia langsung menuntun mereka berdua ke dalam toko. Begitu mereka masuk, senyum di wajahnya menghilang tanpa jejak. Senyum itu berubah menjadi es, sedingin musim dingin. Di luar, dia melihat bahwa skala toko Bengsian Hall telah meluas, dan papan nama itu masih ada di sana. Awalnya dia berpikir bahwa tidak akan ada yang datang untuk membuat masalah selama 20 tahun kekosongan kekuasaan, tetapi sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Saat itu pagi hari, dan toko seharusnya sudah memulai harinya yang berapi-api, tetapi apa yang muncul di hadapan Zhang Fan adalah pemandangan yang suram. Hanya ada dua atau tiga anak kucing yang datang dan pergi, dan mereka berpakaian seperti asisten toko. Tidak ada satupun pelanggan. Tidak memiliki bisnis apapun belum tentu merupakan masalah besar, dan mungkin saja ada sesuatu yang memengaruhinya. Namun, melihat gerakan para asisten toko yang lesu dan ekspresi malas mereka, Zhang Fan tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Seringkali, orang hanya perlu melihat asisten toko di dalam untuk mengetahui apakah toko itu berjalan baik atau tidak. Jika mereka bersemangat dan tampak bersemangat setiap hari, maka bisnisnya pasti akan berkembang pesat. Jika asisten toko di depannya begitu lesu seolah-olah mereka tidak tidur selama tiga hari, maka mereka pasti sangat buruk. Senior, selamat datang di toko saya yang sederhana. Silakan masuk. Xiao San, sajikan teh. Seorang asisten toko maju ke depan. Dia hanya orang biasa, jadi dia tidak bisa menilai kultifasi Zhang Fan. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat dia membuka mulut dan memanggilnya senior. Ketika Zhang Fan melihat orang ini, dia menganggup pada dirinya sendiri. Si pemilik toko tua itu benar-benar punya cara tersendiri. Meskipun para asisten toko biasa ini tampak putus asa dengan bisnis tokonya, mereka tetap bersikap baik ketika pelanggan datang. Dapat dilihat bahwa pelatihan pemilik toko itu tidak sia-sia. Tidak perlu. Minta penjaga tokomu untuk keluar. Skinny Mangki juga tidak apa-apa. Begitu Zhang Fan mengatakan ini, ekspresi asisten toko itu langsung berubah. Kesedihan, ketakutan, kebencian. Semuanya terpancar di wajahnya. Akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan semua emosinya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berkata, Senior, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi dan memberitahu penjaga toko. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan naik ke lantai dua. Bos, dia tampaknya mengira kita pembuat onar. Tikus hitam dan tikus putih maju dan berbicara dengan suara pelan. Kata-kata mereka penuh dengan rasa senang. Huff. Pasti ada masalah. Sudah saatnya kalian berdua, tikus, menunjukkan kahlian kalian. Zhang Fan melirik mereka sambil tersenyum tipis dan mengejek mereka. Ah. Bos, jangan. Di bawah tatapan marah dan menyimpang dari para asisten toko di sekitarnya, Zhang Fan dan dua orang lainnya tampak gembira dan santai saat mereka berbicara dan tertawa tanpa rasa takut. Kenyataannya, baik tikus hitam dan putih maupun Zhang Fan sendiri, tidak ada satupun dari mereka yang peduli dengan masalah di balai bengsian. Selama mereka melihat bahwa balai bengsian masih beroperasi secara normal, mereka tahu bahwa masalahnya tidak terlalu besar. Dengan tiga grandmaster formasi inti yang bertugas, akan menjadi lelucon jika mereka tidak bisa memecahkan masalah kecil seperti ini. Tak lama kemudian, terdengar suara, dek-dek-dek, dari tangga. Zhang Fan mengikuti suara itu dan melihat empat sosok muncul dari tangga, satu di depan dan tiga di belakang. Orang yang berjalan di depan adalah asisten toko yang masuk untuk memberi tahu pemilik toko. Pada saat ini, dia tidak hanya tidak merasa tenang karena memiliki pendukung yang kuat, tetapi dia bahkan lebih sedih dan marah. Saat dia berjalan, dia mengepalkan tinjunya erat-erat, seolah-olah dia tidak melakukan ini untuk menekan dorongan dalam hatinya. Dia adalah pelayan yang setia. Dia adalah pria dengan potensi besar. Zhang Fan menganggup pada dirinya sendiri. Namun, ini bukan saatnya untuk memperhatikan orang ini. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap tiga orang yang muncul di belakangnya. Saat mereka bertemu Muka, dua dari tiga orang di seberang tiba-tiba membeku, tubuh mereka sedikit gemetar. Penjaga toko tua itu tampak jauh lebih tua. Bukan hanya rambut dan janggutnya yang memutih, tetapi matanya yang semula bersemangat juga menjadi keruh. Hanya ketika dia melihat Zhang Fan, matanya menampakkan beraneka warna, seolah-olah dia langsung hidup kembali. Di belakangnya berdiri seorang pria gemuk setengah baya. Tubuhnya begitu gemuk hingga memenuhi sebagian besar anak tangga. Orang di belakangnya masih tidak bisa turun. Separuh kepalanya terhalang oleh sudut tangga, dan wajahnya tidak bisa dilihat. Dia sebenarnya. Zhang Fan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dari orang ini, dia benar-benar merasakan betapa lamanya 20 tahun itu. Dulu, dia kurus kering seperti monyet, tetapi sekarang dia gemuk seperti babi. Lebar tubuhnya sendiri lebih dari empat kali lipat dari sebelumnya. Tak perlu dikatakan, payudaranya seperti wanita, perutnya begitu besar sehingga dia bahkan tidak bisa melihat kakinya saat dia menundukkan kepalanya. Saat dia berjalan, lemak di pipinya bergetar. Suara dari tangga sepenuhnya menjelaskan keadaannya saat ini. Perubahan hidup, segalanya tetap sama, tetapi orang-orang telah berubah. Dua kata ini sangat cocok untuk digunakan padanya. Kalau bukan karena alisnya yang melengkung dan matanya yang berputar, yang samar-samar memperlihatkan pesonasi monyet kurus, Zhang Fan sungguh tidak berani mengenalinya. Tua, tua. Pada saat ini, monyet kurus juga mengenali identitas Zhang Fan. Tidak tahu apakah dia terlalu bersemangat atau apa, dia tergagap lama sekali dan bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Asisten toko yang memimpin jalan buru-buru berbalik untuk mendukung monyet kurus. Pada saat yang sama, dia melotot ke arah Zhang Fan, dan wajah tampannya langsung memerah. Dia adalah putra skinny monkey. Zhang Fan menatapnya dengan saksama. Benar saja, ada sedikit kemiripan dengan monyet kurus di antara kedua alisnya. Namun dibandingkan dengan ayahnya, asisten toko ini jauh lebih tampan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa pemuda ini yakin bahwa dia sedang mencari monyet kurus, ketika dia mengatakan dia sedang mencari monyet kurus. Sekarang, skinny monkey sama sekali tidak terlihat seperti skinny monkey. Mereka yang memanggilnya skinny monkey, adalah teman lama atau sengaja mencari masalah untuk mempermalukannya. Akhir-akhir ini, lingkungannya tidak baik, jadi asisten toko muda itu langsung mengira itu yang terakhir, dan kemudian terjadilah kesalahpahaman. Ledakan. Dasar bajingan, kalian tidak bisa hidup sejahtera. Beraninya kalian menggunakan cara-cara curang seperti itu. Makan tongkatku. Mungkin karena reaksi penjaga toko dan si monyet kurus yang terlalu tidak biasa, dan dia disesatkan oleh asisten toko muda itu, orang yang terhalang di sudut tangga mungkin mengira sesuatu telah terjadi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil tindakan. Ledakan. Kayu-kayu yang patah berterbangan kemana-mana, dan tangga-tangga pun tertusuk. Senjata spiritual seperti tongkat tembaga tempa keluar dan melesat keluar seperti kilat. 378. Ledakan. Kayu-kayu yang patah berterbangan kemana-mana dan tangga-tangga pun tertusuk. Senjata roh yang tampak seperti tongkat tembaga tempa menembus dan melesat keluar seperti kilat. Pada saat tongkat tembaga tempa itu menembus, potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan ke arah dinding, tanah, dan asisten toko yang berdiri di aula. Angin kencang menjungkir balikan meja dan kursi. Tepat di bawahnya, beberapa ubin terbalik, tampak seperti diinjak gajah raksasa. Jangan. Itu bosnya. Si pemilik toko tua dan si lelaki kurus mirip monyet, yang terguncang oleh seluruh anak tangga, langsung terbangun saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak peduli bahwa mereka akan bersentuhan dekat dengan tanah dan berteriak. Mendengar ini, putra lelaki kurus seperti monyet, asisten toko muda itu, tiba-tiba tercengang. Bos legendaris itu. Begitu dia menenangkan tubuhnya, dia melihat pemandangan yang lebih mengejutkannya lagi. Betapa agungnya. Zhang Fan menutup mata terhadap tongkat tembaga tempa yang diarahkan ke dadanya dan memujinya sambil tersenyum di wajahnya. Sungguh luar biasa. Meskipun orang yang menyerang masih tersembunyi di balik tangga dan tidak terlihat, berdasarkan penyelidikan indera ilahinya, tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dia baru saja mencapai tahap akhir pembentukan fondasi. Dengan kultivasi semacam ini, dia mampu meledakan kekuatan puncak pendirian fondasi dalam satu serangan, yang sungguh luar biasa. Yang lebih penting, dalam pukulan ini, Zhang Fan jelas merasakan semacam kegilaan dan semangat mendominasi, seperti pohon willow yang menangis. Tentu saja, itu hanya semangat. Dalam hal kekuatan, dihadapan Zhang Fan saat ini, itu tidak layak disebut. Bahkan 20 tahun yang lalu, dia tidak menaruhnya di matanya. Tiga jari terentang dan bertumpu pada tongkat tembaga tempa itu seperti memetik bunga. Tanpa bergerak sedikitpun, tongkat tembaga tempa itu seakan langsung ditekan oleh gunung, tidak dapat bergerak sedikitpun. Energi spiritual yang besar meledak, dan tubuh tongkat itu secara naluria bergetar, tetapi itu seperti seekor ular yang terjepit tujuh inci jauhnya, tidak dapat melarikan diri. Tidak buruk. Zhang Fan memuji. Warna merah samar menyebar di sepanjang jari-jarinya dan langsung menutupi seluruh batang tembaga tempa. Pada saat ini, senjata roh ditekan dari dalam dan kendali dari luar terputus. Batang tembaga tempa yang berputar seperti makhluk hidup di tangannya tiba-tiba menjadi tenang. Pada saat yang sama, angin sepoi-sepoi bertiup entah dari mana. Energi spiritual terkumpul dan terkondensasi. Seperti tangan tak terlihat, semua puing yang berhamburan, meja dan kursi yang terbalik, serta ubin lantai yang beterbangan dikembalikan ke posisi semula. Tubuh si penjaga toko dan lelaki kurus mirip monyet itu seakan terkunci di tempatnya dengan belenggu dalam sekejap. Mereka tidak bisa bergerak sedikitpun dan perlahan-lahan disangga. Pada saat itu, waktu seakan mengalir mundur. Kecuali lubang di tangga yang tidak dapat diperbaiki, semua hal lainnya sama seperti sebelumnya. Pada saat ini, pelayan muda itu kebetulan melihat ke sana. Melihat ini, dia akhirnya mengerti apa yang selalu dikatakan ayahnya, monyet kurus, dan pemilik toko tua itu. Seandainya saja bos masih di sini. Dengan karakter seperti itu, masalah apa yang tidak bisa dipecahkan? Hati pelayan muda itu, yang tadinya putus asa, tiba-tiba menyala kembali dengan harapan, seperti perapian dengan kayu bakar baru. Lagi pula, Zhang Fan tidak bisa membaca pikiran. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa hanya dengan beberapa trik, posisinya di hati pemuda itu telah meningkat tak terbatas. Dia hanya menimbang batang tembaga tempa di tangannya, tersenyum sedikit, dan melemparkannya. Ini adalah pertama kalinya dia diserang oleh seseorang dengan senjata roh yang telah dia sempurnakan. Itu benar-benar menarik. Batang tembaga tempa yang datang dan pergi ini adalah sesuatu yang telah ia perbaiki sendiri di masa lalu. Ia meninggalkannya di toko untuk dijual. Sekarang, tampaknya pemilik toko tua itu telah menggunakannya untuk membuat kesepakatan yang bagus. Belenggu energi spiritual Dari lubang di batang tembaga tempa itu, terdengar suara kasar berseru. Itu adalah orang yang telah menyerang sebelumnya. Anda, ehem, bos, benarkan. Dengan dukungan batang tembaga tempa, sesosok tubuh yang tinggi keluar dari pintu masuk tangga. Ria yang besar sekali. Siapapun yang melihat wujud asli, batang tembaga tempa, ini pasti akan berseru dalam hati. Tinggi orang ini mirip dengan klon formasi inti Zhang Fan. Mereka berdua setidaknya satu setengah kepala lebih tinggi dari orang biasa. Dia bahkan lebih kekar, dan bahunya selebar monyet kurus saat ini. Perbedaannya adalah seluruh tubuhnya dipenuhi otot, seperti bongkahan besi. Pada saat ini, lelaki jangkung ini sedang memegang tongkat tembaga tempa di satu tangan dan dengan canggung mengusap kepala botaknya yang halus sambil tersenyum sederhana dan jujur di wajahnya. Niu Meng, ini bos yang sering kita bicarakan. Datang dan sapa dia. Si penjaga toko tua, yang sudah kembali seimbang, mendorong lelaki besar di depannya dan berkata, Oh. Dengan sekali lihat, terlihat jelas bahwa Niu Meng yang sangat sederhana dan jujur itu melangkah maju dengan patuh, melemparkan tongkat tembaga tempa, dan membungku. Saya Niu Meng. Salam, bos senior. Dia tidak melupakan kata, senior. Baru saja, sepertinya belenggu energi spiritual Zhang Fan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Zhang Fan berpura-pura membantunya berdiri dan berkata sambil tersenyum, Niu Meng, kan? Kamu tidak buruk. Mungkin karena belum pernah dipuji sebelumnya, ucapan Zhang Fan yang biasa saja, lumayan, langsung membuat lelaki besar yang terus terang ini tersipu malu seolah-olah dia telah diracuni. Bos, Anda akhirnya kembali. Aku sangat merindukanmu, monyet kurus. Pada saat ini, tubuh gemuk itu terjepit. Dengan kekuatan yang tidak diketahui, dia benar-benar mendorong Niu Meng yang seperti batu ke samping, dan wajah gemuk tiba-tiba muncul di depan Zhang Fan. Bagus, monyet kurus, berat badanmu bertambah. Kau bahkan punya seorang putra. Zhang Fan tertawa dan menepuk pundaknya. He he, nak, kemarilah dan sapa bos. Monyet kurus tersenyum canggung, melambaikan tangannya, dan berkata, bos, ini putra monyet kurus. Nama resminya adalah Hose. Anda bisa memanggilnya monyet kecil. Monyet kecil. Zhang Fan tersenyum dan menganggup padanya. Dia dengan santai memperkenalkan tikus hitam dan tikus putih kepada mereka, dan mereka sangat terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu, orang yang paling kuat di aula Beng Sian adalah Niu Meng, yang berada di tahap lanjutan dari level dasar. Sekarang setelah dia mengalahkan seorang Grandmaster level penyelesaian, siapa yang berani menimbulkan masalah baginya? Hati semua orang langsung menjadi tenang. Bos, jangan hanya berdiri di sini. Mari kita bicara di atas. Si pemilik toko tua itu sedikit lebih berpengalaman. Melihat semua orang begitu gembira hingga lupa membicarakan masa lalu di aula, dia buru-buru mengingatkan mereka. Satu jam kemudian, di lantai dua, Zhang Fan perlahan-lahan menyeruput teh harumnya. Wajahnya tenang, tetapi ada aura yang tak terlihat dan tak terlukiskan yang keluar darinya. Itu seperti tekanan sebelum badai, menekan semua orang dan membuat mereka sulit bernapas. Baik tikus hitam atau tikus putih, yang memiliki tingkat kultifasi tertinggi, atau Niu Meng yang berkulit tebal, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulut dan tidak berani berbicara. Mereka bahkan menyekak ringat di dahi mereka dari waktu ke waktu. Setelah menyesapnya, Zhang Fan meletakkan teh harum itu dan bertanya dengan tenang, Hanya itu. Ada lagi. Itu saja. Itu saja. Bahkan si penjaga toko tua, yang telah melalui banyak hal, merasa lengket di sekujur tubuh dan berkeringat dingin. Sambil menyekak ringatnya, dia mendesah dalam hati. Benar-benar Grandmaster Formasi Inti. Dia sangat menakutkan meskipun dia belum melakukan apapun. Seberapa menakutkannya jika mereka benar-benar bertarung. Huff. Kamu punya nyali. Zhang Fan mencibir, dan sekilas cahaya ganas terpancar di matanya. Menurut pemilik toko lama, kejadian ini bukan hanya terjadi satu atau dua hari yang lalu. Sebenarnya, kejadian ini sudah dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu. Kesan yang ditinggalkan Zhang Fan pada orang-orang di kota Yi adalah bahwa dia kuat, setidaknya di alam Formasi Inti. Dia tidak suka menunjukkan wajahnya di depan umum dan bahkan tidak muncul pada hari pembukaan. Bagi para kultifator tingkat ini, wajar saja jika mereka menjalani pelatihan tertutup selama tiga hingga lima tahun. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun pertama, Aula Beng Sian terasa damai dan tenang. Tidak seorang pun berani menyentuh pantat harimau. Ketika perdamaian ini berlangsung selama sepuluh tahun, sebagian orang dalam bidang perdagangan yang sama yang tidak puas dan iri terhadap bisnis Beng Sian Hall mulai merasa gelisah. Sudah sepuluh tahun berlalu, siapa yang tahu apakah pakar itu masih ada? Apakah dia dipekerjakan pada menit terakhir untuk menjaga penampilan? Begitu pikiran ini muncul, itu seperti kucing yang menggaruk kakinya. Itu tidak bisa ditahan lagi. Setelah lima tahun, masih tidak ada gerakan. Akhirnya, mereka tidak bisa menahannya lagi dan mulai menguji keadaan. Mereka siap mengambil risiko. Sudah merupakan suatu keajaiban bagi seseorang yang tidak pernah menunjukkan wajahnya untuk dapat meneror daerah tersebut selama lima belas tahun. Orang tidak dapat tidak mengagumi kesabaran para pemilik toko di dekatnya. Untungnya, pemilik penginapan tua itu memang licik. Merasa ada yang tidak beres, ia segera mengambil keputusan dan menggunakan tongkat tembaga tempa, senjata spiritual tingkat menengah yang telah disempurnakan Sang Fan, sebagai umpan. Setelah banyak seleksi, ia menemukan Niu Meng, seorang pengawal yang sederhana, jujur, dan setia, untuk menjaga rumah itu. Toko-toko yang bergerak di bidang yang sama-sangat berhati-hati saat pertama kali bergerak. Mereka hanya menguji pasar. Karakter-karakter kecil itu bukanlah tandingan Niu Meng. Bagaimanapun, Niu Meng adalah seseorang yang dapat bertukar beberapa pukulan dengan seorang kultifator di puncak level dasar. Setelah memperoleh tongkat perunggu, dia seperti seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Kali ini, seperti mengalahkan tikus tanah. Lawannya kembali dikalahkan. Namun, pemilik toko tua dan lelaki kurus seperti monyet itu tidak lengah. Semua orang tahu bahwa seorang kultifator di tingkat dasar tidak cukup untuk menjadi pencegah. Pasti akan ada lebih banyak ujian di masa mendatang. Seperti yang diharapkan, dalam lima tahun ke depan, semua jenis ujian dan gangguan datang silih berganti. Balai bengsian, yang kekurangan kekuatan tempur, tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Dalam bulan terakhir, hal itu telah mencapai puncaknya. Badai sedang terjadi. Bahkan para pembudidaya di Pulau Yisi merasakannya. Kalau tidak, tidak akan ada kejadian seperti itu. Mereka takut terlibat. Sekarang, fondasi balai bengsian telah diselidiki secara menyeluruh. Bagaimana mungkin seorang kultifator di tingkat dasar akhir melindungi bisnis sebesar itu? Karena lingkungan inilah adegan sebelumnya terjadi. Sekarang bos sudah kembali, semuanya berakhir. Akhirnya, pemilik toko tua itu mengakhiri kalimatnya dengan kalimat ini. Ia akhirnya merasa rileks. Ia telah bertahan selama 20 tahun terakhir. Ia telah menggunakan semua cara yang dapat dipikirkannya, tetapi kekuatannya hanya seperti itu. Ia hampir tidak dapat bertahan sampai Zhang Fan kembali. Sekarang, ia akhirnya dapat melepaskan beban berat itu dan merasa rileks. Semuanya sudah berakhir. Tidak semudah itu. Zhang Fan berkata dengan wajah penuh ejekan. Mengganggu, menguji, mencuri bisnis, menghancurkan fondasiku. Apakah menurutmu semudah itu untuk melupakannya? Maksudnya sangat jelas. Si penjaga toko tua dan si lelaki kurus mirip monyet tidak bereaksi apa-apa, tetapi wajah asisten toko, si monyet kecil, menunjukkan ekspresi gembira. Sejak hari yang dapat diingatnya, Aula Bengsian selalu berada dalam situasi yang genting. Sekarang pilar yang menopang langit telah kembali, akhirnya tiba saatnya bagi mereka untuk mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi. Pada saat itu, keributan terdengar dari lantai bawah. Hem. Zhang Fan mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri. Tepat pada waktunya. 379. Tepat pada waktunya. Zhang Fan mengangkat alisnya dan tiba-tiba berdiri. Sungguh makan siang gratis. Dia akan membuat masalah bagi mereka, tetapi mereka datang kepadanya atas kemauan mereka sendiri. Pada saat itu, terdengar suara gaduh dari lantai bawah. Ayo pergi. Saya ingin melihat siapa orangnya. Mata Zhang Fan berkilat tajam, dialah orang pertama yang turun ke bawah. Minta penjaga tokomu untuk keluar. Dan, monyet kurus itu, bukankah dia sangat sombong sebelumnya? Sekarang dia sudah menjadi babi gemuk, apakah dia menjadi pemalu? Sebelum Zhang Fan menuruni tangga, dia sudah bisa mendengar umpatan dan sumpah serapah. Jelas bahwa umpatan dan sumpah serapah itu dilakukan dengan sengaja. Seluruh toko bergetar dan umpatan dan sumpah serapah menyebar jauh dan luas. Setiap kultifator di Pulau Yisi pasti bisa mendengarnya. Bukankah tadi ada seseorang yang datang untuk membuat masalah? Mungkinkah bahkan Banteng Barbar tidak dapat mengatasinya? Tidak apa-apa, selama Anda menyerahkannya kepada kami, kami akan menjamin keamanan toko. Kami tidak akan belajar dari bos Anda dan menjadi pengecut. Haha. Mungkin mereka sudah terlalu lama dikejutkan oleh reputasi Zhang Fan, dan sekarang setelah mereka berbalik, mereka tidak akan puas jika mereka tidak menghina bos beberapa patah kata setiap kali mereka datang. Di tengah seringai keras itu, Zhang Fan tiba-tiba berhenti dan sedikit mengernyit. Bukan karena mereka mengejeknya, Zhang Fan tidak peduli tentang itu. Yang dia pedulikan adalah kata-kata yang tidak disengaja dari pihak lain. Mungkinkah? Tatapan mata pembunuh di matanya semakin intens. Dia mendengus, melangkah keluar, dan muncul di lobi. Ledakan. Ubin lantai retak inci demi inci, runtuh dan berserakan seperti badai, dan menimpa asisten toko yang tidak dapat menghindar tepat waktu. Tiba-tiba, terdengar teriakan, dan wajahnya berubah biru dan merah. Semua ini disebabkan oleh tongkat jalan. Itu adalah tongkat jalan berwarna hitam, terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan jelas sangat berat. Tongkat itu terlepas dari tangan pemiliknya tanpa kekuatan apapun, dan berat tongkat itu sendiri yang menyebabkan hasil seperti itu. Pemilik ruk itu adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, tetapi ia tampak penuh semangat. Orang ini jelas memiliki status tinggi di antara para pembuat onar. Dengan gerakannya, semua kebisingan menghilang dalam sekejap, dan ada keheningan total, seolah-olah mereka sedang menunggunya berbicara. Lelaki tua berjanggut putih itu jelas sangat puas dengan kekuatan pencegahnya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia terbatuk pelan dan berkata, biarkan pemimpinmu keluar. Kau tidak bisa bersembunyi. Ada juga banteng biadab itu. Karena dia berani melukai muridku, aku harus memberinya pelajaran. Begitu suara lelaki tua yang menyebut dirinya Aogong itu jatuh, wajah para pelayan di lobi yang belum melarikan diri langsung menunjukkan kesedihan dan kemarahan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Untungnya, sebagian besar dari mereka telah melihat pemandangan sebelumnya. Meskipun mereka tidak tahu detailnya, melihat penampilan pemilik toko dan yang lainnya yang gembira, mereka kurang lebih tahu apa yang akan terjadi. Jadi, mereka dengan enggan tinggal di toko dan agak menantikannya. Penantian mereka tidak berlangsung lama. Apa yang ingin kamu pelajari? Mengapa kau tidak membiarkanku merasakan kekuatanmu? Kamu baru mencapai puncak alam Foundation Establishment. Kalau kamu punya trik, tunjukkan padaku. Suara yang jelas terdengar dari tangga. Niat membunuh dalam suara itu begitu kuat sehingga bahkan manusia biasa pun dapat dengan mudah memahaminya. Ekspresi Aogong yang awalnya tenang tiba-tiba mengecil saat mendengar suara itu. Ekspresinya langsung berubah. Bahkan dengan kultivasinya, dia tidak merasakan ada seseorang di sana dari awal hingga akhir. Namun, pihak lain telah mendengar semua yang dia katakan. Apa buktinya? Dalam sekejap, ekspresinya berubah serius luar biasa. Tepat saat dia selesai berbicara, sesosok berpakaian hitam muncul dari tangga dan berjalan perlahan menuruni tangga. Melihat sosoknya, Aogong bahkan tidak perlu menggunakan indera ketuhanannya untuk memeriksa. Hanya aura yang dilepaskan orang lain tanpa disembunyikan sudah cukup untuk membuat rambut Aogong bergetar. Inti. Pembentukan inti. Grandmaster. Suaranya dipenuhi kegetiran. Urat-urat di tangannya yang kurus, yang memegang tongkat berkepala kura-kura, langsung menonjol keluar dan bergetar hebat. Seolah-olah berat seluruh tubuhnya benar-benar ditopang oleh tongkat itu. Dalam sekejap, dia tampak sangat tua. Ia berbicara terlalu lambat. Sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya, teman-temannya di sampingnya sudah mulai mengumpatnya. Apa yang kamu? Suruh saja penjaga toko tua dan monyet kurus itu keluar. Lagi pula, banteng itu, bukankah dia sangat sombong? Kamu berani menantang Aogong kami? Kamu adalah. Baru saja mereka berbicara sedikit, mereka seperti bebek yang dicekik di lehernya dan berhenti tiba-tiba. Bukan karena mereka menyadari sesuatu, juga bukan karena Aogong terbangun dan mengingatkan mereka. Melainkan karena aura pembunuh yang memenuhi langit mendekati tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es. Bahkan jiwa mereka hampir membeku. Kalau mereka tetap tidak bisa mengerti, berarti otak mereka bodoh. Seorang ahli. Pada saat yang sama, semua orang terbangun dan langsung menutup mulut mereka. Mereka semua menatap Aogong. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Aogong yang masih anggun dan tampak seperti sedang bertamasya, justru merasa lebih kesal dari mereka. Orang seperti apakah seorang Grandmaster Formasi Inti? Mungkin dia terlalu malas untuk peduli dengan kentang goreng kecil ini, tapi dia jelas tidak bisa melarikan diri. Dalam sekejap, hati Aogong dipenuhi kebencian. Dia telah berhati-hati sepanjang hidupnya, tetapi sekarang dia telah jatuh. Dia jelas tahu bahwa seorang ahli tahap pembentukan inti telah muncul di toko ini sebelumnya, tetapi mengapa dia mendengarkan analisis orang-orang itu? Dia membenci muridnya yang jahat karena telah menyakitinya. Jika bukan karena muridnya dikalahkan oleh banteng, mengapa dia mau membelanya? Sekarang, dia telah menabrak pelat besi. Merasakan tatapan Zhang Fan, Aogong ragu-ragu sejenak, akhirnya maju setengah langkah, menundukkan kepalanya dan berkata, Junior Niao, salam untuk Senior, Senior Jin. Senior. Begitu dua kata ini keluar, orang-orang di belakang Niao tidak hanya diam karena takut. Mereka semua mundur beberapa langkah dan memperlihatkan Niao. Siapakah orang ini, mampu membuat Niao, yang berada di puncak tahap pembentukan fondasi, memanggilnya Senior, akan aneh jika dia bukan seorang Grandmaster formasi inti atau di atasnya. Jarang sekali melihat kekuatan sebesar ini, dan dia ingin mereka bergerak. Lelucon macam apa ini? Zhang Fan tidak peduli dengan tindakan orang-orang kecil ini. Dia mengalihkan pandangannya dan fokus pada wajah tua keriput Niao. Dia berkata dengan santai, kamu tidak sendirian. Dia berkata dengan santai, namamu Niao. Ya, ya, aku dari pulau penyuterapung di laut luar. Itu, tempat tinggal sementara. Di bawah tatapan Zhang Fan, Niao bahkan tidak berani mengucapkan dua kata, Tuan pulau. Dia tergagap untuk waktu yang lama dan muncul dengan tempat tinggal sementara. Hah. Mendengar kata-katanya, sebuah tawa terdengar dari belakang Zhang Fan. Niao mengangkat kepalanya untuk melihat, dan wajahnya segera kehilangan semua warna manusianya. Itu adalah tikus hitam dan tikus putih. Awalnya, di bawah tekanan Zhang Fan, wajahnya sudah pucat. Sekarang setelah dua Grandmaster Formasi Inti muncul, dia ketakutan setengah mati, dan sedikit vitalitas yang dimilikinya menghilang. Saya benar-benar dibutakan oleh lemak babi. Mengapa saya begitu tidak beruntung? Kalau saja dia tidak berani bersikap lancang, dia pasti sudah memukul-mukul dadanya. Dia benar-benar berani membuat masalah di sebuah toko dengan tiga Grandmaster Formasi Inti. Kalau dia bisa keluar dari sini hidup-hidup, itu sudah cukup untuk membuatnya bangga seumur hidup. Keinginannya segera terwujud, hanya meleset sedikit. Jangan khawatir, jangan takut. Aku tidak akan membunuhmu. Sebelum suara Zhang Fan menghilang, kelompok yang terdiri lebih dari sepuluh orang itu semuanya memperlihatkan ekspresi terkejut. Mereka tidak harus mati. Akan tetapi, apa yang dia katakan selanjutnya menyebabkan hati mereka hancur. Tapi aku tidak bisa memaafkanmu karena membuat masalah di toko ku. Aku akan menghukummu dengan hukuman kecil. Dengan itu, Zhang Fan tidak tertarik melihat mereka yang memohon belas kasihan. Dia bahkan tidak melambaikan tangannya. Namun tatapannya terfokus, dan semua energi spiritual yang memenuhi udara tiba-tiba membeku. Energi spiritual. Niao berteriak kaget, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun. Kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus, dan semua energi spiritual tampaknya memiliki kehidupannya sendiri, secara spontan mengembun di tubuh setiap orang. Di udara, bahkan ada riak-riak samar seperti riak air. Aduh! Aduh! Teriakan membumbung tinggi ke langit, dan volumenya 10 kali lebih keras dari keributan sebelumnya. Dalam sekejap, teriakan itu menyebar ke seluruh pulau Kotai. Satu persatu, mereka semua terlempar keluar dari toko hampir tanpa penundaan. Darah menyembur keluar dari mulut mereka karena kesakitan, dan segera terdorong kembali oleh angin kencang. Setengah dari darah itu kembali masuk ke mulut mereka, dan setengahnya lagi terciprat ke seluruh tubuh mereka. Di antara kerumunan, hanya Niao yang memiliki sedikit kekuatan untuk melawan. Bersamaan dengan itu dia berteriak, belenggu energi spiritual, secara refleks dia menaruh kruk di depan dadanya, seolah hendak bertahan dan melawan. Tepat saat dia menyelesaikan aksinya, tekanan spiritual yang mengerikan menghantam tubuhnya. Suara-suara pecah terdengar saat tongkat itu retak inci demi inci. Tongkat itu terbuat dari kayu khusus yang lebih keras dari besi dan batu, tetapi tidak bertahan sedetik pun sebelum retak-retak. Pada saat yang sama, belenggu yang tampaknya kuat menekan tubuhnya, mengunci energi spiritual di sekitar tubuhnya. Tidak hanya itu, seolah-olah masih belum puas, belenggu itu menembus kulitnya dan meresap ke dalam tubuhnya. Anda. Kebencian yang tak berujung langsung menggantikan ketakutan awal, dan dalam sekejap berubah menjadi keputus asaan tak terbatas. Ledakan. Seluruh tubuh Niao hancur berkeping-keping, dan sebelum dia mencapai tanah, darah muncrat kemana-mana, bukan dari mulutnya, melainkan dari kulit di sekujur tubuhnya, seakan-akan setiap pori-porinya telah berubah menjadi air mancur. Masih di udara, dia sudah pingsan. Semua orang, dalam sekejap, terlempar sejauh lebih dari seratus kaki. Di aula bengsian, suasana langsung menjadi sunyi. Kembalilah dan sampaikan kepada Tuhanmu, katakan saja bahwa aku akan berkunjung di masa mendatang, dan biarkan mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mengenai apakah akan menyiapkan peti mati atau menyiapkan tenaga, tidak perlu dijelaskan secara rincin. Bagi Zhang Fan, tidak ada perbedaan. Setelah mengatakan ini, dia mengibaskan lengan bajunya dan naik ke atas dengan gembira. Mereka hanya beberapa antek kecil, dan itu sungguh tidak menarik. Kalau saja Niao yang sudah tak sadarkan diri itu tahu bahwa dirinya yang selama ini dikagumi dan selalu membanggakan dirinya, hanyalah hamba kecil di hati Zhang Fan, siapa yang tahu bagaimana perasaannya nanti. Bosnya benar-benar kejam. Iya, orang-orang ini, lebih baik mati. Ketika Zhang Fan naik ke atas, tikus-tikus hitam dan putih itu memandang ke arah sekelompok antek di kejauhan yang saling mendukung dan perlahan berdiri, lalu berbisik. 380. Mereka lebih baik mati. Mendengar pembicaraan tikus hitam dan tikus putih, monyet kecil yang merasa bahwa Zhang Fan terlalu lunak dan tidak menghukum mereka dengan keras, langsung menjadi bersemangat. Sama seperti ayahnya saat itu, ia datang dan bertanya, senior, katakan padaku, apa yang terjadi pada mereka? Metode apa yang digunakan bos? Saat dia bertanya, matanya berbinar seolah sedang mengejar bintang. Hei, nak, ayo, biar ku ceritakan padamu. Tikus hitam tertawa, tikus putih menariknya ke samping dan membanggakannya secara terperinci. Melihat wajah bangga mereka, seolah-olah mereka lah yang melakukannya. Apa yang dilakukan Zhang Fan dari awal hingga akhir sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya menggunakan spiritual aura sakles. Namun, ini adalah kekuatan magis yang dapat digunakan oleh semua kultifator core formation, dan berbeda di tangannya. Setidaknya, tikus hitam dan tikus putih tidak yakin mereka dapat melakukannya seperti dia, apalagi melakukannya dengan mudah. Spiritual aura sakles yang dikenakan pada para minion itu tidak hanya mengendalikan gerakan mereka. Mereka melangkah lebih jauh dan menembus tubuh mereka, menghancurkan mereka dari akarnya. Dari luar, kehancuran ini hanyalah air mancur darah. Tidak ada bedanya dengan dipukul di wajah. Namun, dari sudut pandang mereka yang lebih tahu, bagian belakang tubuh orang-orang ini akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Di antara mereka, yang mengalami luka paling ringan adalah antek-antek biasa. Mereka hanyalah kultifator tahap pemurnian, jadi Zhang Fan bahkan tidak mau berdebat dengan mereka. Belenggu aura spiritual yang memasuki tubuh mereka menghancurkan sebagian besar fungsi tubuh mereka dan mengunci energi spiritual mereka. Kecuali ada kultifator yang lebih kuat dari Zhang Fan, yang bersedia menghabiskan 180 hari usaha, mereka tidak akan dapat melepaskan belenggu tanpa melukai tubuh mereka. Apakah para pelayan yang menjalankan tugas untuk orang lain memiliki keberuntungan seperti itu? Namun, mereka masih beruntung. Selama bagian bawah tubuh mereka terbaring di tempat tidur, mereka masih bisa menyelamatkan hidup mereka. Sebaliknya, Niao jauh lebih menderita. Selain menghancurkan fungsi tubuh, spiritual aura sakles yang memasuki tubuhnya tidak menyegel energi spiritualnya. Sebaliknya, ia menambahkan kekuatan untuk menghancurkan fondasi Dao-nya sepenuhnya. Energi spiritual yang telah ia kembangkan dengan susah payah seumur hidupnya terguncang dan berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengamuk di dalam tubuhnya. Kecuali jika ia mengonsumsi pil kelas abadi yang asli, ia tidak akan mampu lolos dari nasib muntah darah, melolong kesakitan, dan meninggal dalam waktu tiga hari. Ini menunjukkan kemampuan Zhang Fan. Apa yang dia lakukan jauh lebih sulit daripada membunuhnya. Jika bukan karena indera spiritual Zhang Fan, yang sudah mendekati tahap akhir dari level penyelesaian, mustahil baginya untuk melakukan apa yang dia lakukan. Dia tidak membunuh mereka di tempat. Pertama, dia tidak ingin mereka mati dengan mudah. Kedua, dia tidak ingin mengotori lantai. Ah! Mata monyet kecil itu penuh dengan bintang dan penuh dengan kekaguman. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berubah suram, seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Tikus hitam dan tikus putih bukanlah orang yang penuh perhatian. Mereka masih asyik membual, jadi mereka tidak menyadari ketidak normalannya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar oleh semua orang di aula bengsian. Kemarilah, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Itu suara Zhang Fan. Dia baru saja menunjukkan kehebatannya, jadi tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya. Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul di ruang tamu di lantai dua. Tempat itu penuh sesak dengan hampir 20 orang. Mereka berdesakan di ruang tamu kecil dan menahan nafas. Mereka takut mengganggu Zhang Fan yang sedang duduk bersila dalam meditasi. Kalian semua di sini. Zhang Fan perlahan membuka matanya dan berkata, bicaralah. Sebelum aku datang, siapa yang meninggalkan aula bengsian? Hmm. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dimaksud Zhang Fan. Mereka yang bereaksi dengan cepat mengerti, dan beberapa dari mereka menatap salah satu pekerja dengan heran. Dalam sekejap, area di sekitar pekerja itu, yang terlihat berusia awal dua puluhan dan tampak kekurangan gizi, tiba-tiba menjadi kosong, seolah-olah mereka sedang terhindar dari wabah. Wajah pekerja kurus itu pucat ketika dia berteriak, saya tidak bersalah. Saya tidak punya ventilasi. Di tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru menutup mulutnya, tetapi sudah terlambat. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba Huff, memberikan petunjuk pada seseorang. Bicaralah, siapa yang memintamu melakukan ini? Zhang Fan tersenyum dingin tanpa ekspresi terkejut. Bahkan jika orang ini tidak membocorkan rahasia, dia tidak akan bisa lolos dari keadilan pada akhirnya. Salah satu pembuat onar menyebutkan bahwa seseorang baru saja membuat masalah di toko, yang langsung membuat Zhang Fan waspada. Ketika dia kembali ke olah bengsian, tidak ada seorang pun pelanggan yang hadir. Mereka tidak membuat keributan besar, dan olah bengsian menempati seluruh jalan. Ditambah dengan fakta bahwa tempat itu sepi, mustahil bagi siapapun untuk mengetahuinya. Namun pihak lain mengetahuinya. Tentu saja, seseorang telah memberitahu mereka. Terlebih lagi, orang ini sangat ingin mengkhianati tuannya dan tidak tahan untuk sesaat. Pada akhirnya, dia berlari keluar tanpa melihat. Jika tidak, dia akan mengetahui identitas bos Zhang Fan. Pemilik toko pavilion awan putihlah yang memintaku melakukan ini. Ya, sungguh, hanya sekali ini saja. Pria kurus itu tidak berani membantah lagi. Dengan wajah pucat, dia berteriak berulang kali, Bos, tolong ampuni aku. Anggap saja aku kentut dan biarkan aku pergi. Sambil berbicara, dia ingin menerkam paha Zhang Fan, tetapi dia ditendang oleh Zhang Fan. Zhang Fan berkata dengan sedikit jijik, Bukannya aku tidak bisa melepaskanmu. Kembalilah dan suruh penjaga toko pavilion awan putih untuk mencuci lehernya. Aku akan mengirim seseorang untuk mengunjunginya malam ini. Keluar. Tanpa menunggu jawaban si kurus, Zhang Fan langsung melambaikan lengan bajunya. Udara mengepul keluar dan menerjang si kurus, langsung melemparkannya keluar jendela. Ruang tamu tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, Zhang Fan berkata dengan santai, jika dia beruntung, dia masih bisa pergi ke pavilion awan putih. Jika dia tidak beruntung, apa yang dia katakan selanjutnya tidak perlu dikatakan lagi. Di bawah tatapannya, semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan merasa tidak nyaman. Terutama beberapa dari mereka, tubuh mereka bahkan gemetar seperti sekam yang diayak. Aku tidak peduli dengan apa yang terjadi di masa lalu. Mulai hari ini dan seterusnya, jika ada yang berkolusi dengan orang luar lagi, ini yang akan terjadi pada orang ini. Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Mulai hari ini, semua orang yang masih berada di Aula Beng Sian akan diperlakukan dua kali lipat. Bekerja keraslah, dan kalian akan memiliki masa depan yang cerah. Cara Zhang Fan memberikan tamparan dan wortel, begitu juga dengan kekuatan yang telah ia tunjukkan sebelumnya, dapat dianggap telah tuntas meredakan suasana tak nyaman di Aula Beng Sian. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa untuk memotong simpul gordian. Tikus hitam dan putih, pergilah malam ini. Jika besok masih ada ayam hidup di pavilion awan putih, kau tidak perlu kembali. Iya, bos, tapi jika mendengar perkataan Zhang Fan, tikus hitam dan tikus putih awalnya gembira. Ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan situasi. Mereka kebetulan sedang kekurangan uang. Kemudian, kebiasaan lama mereka muncul kembali, dan mereka tidak dapat hidup lagi. Jika ada sesuatu, kembalilah, aku akan datang. Apa yang kamu takutkan? Zhang Fan melambaikan tangannya dengan tidak sabar, menyuruh mereka keluar. Ini adalah tugas yang paling cocok untuk tikus hitam dan tikus putih. Dia tidak lagi tertarik pada pembunuhan dan pembakaran, jadi dia tentu membutuhkan seseorang untuk melakukannya atas namanya. Kedua orang yang tidak berguna ini adalah orang yang tepat. Jika itu adalah seseorang di bawah alam core formation, atau satu alam core formation tahap awal, mereka bisa mengatasinya. Jika mereka benar-benar bertemu dengan orang kuat, dengan kecepatan mereka, mereka tidak perlu khawatir tidak bisa lari kembali. Pada saat itu, Zhang Fan bisa mengambil tindakan. Dengan mereka berdua, Zhang Fan tidak perlu berada di samping untuk menjaga benteng seperti yang dia lakukan di tengah malam di kota Suan Berat. Dapat dikatakan bahwa dia jauh lebih santai. Pulau Yishi dipenuhi dengan suasana yang menegangkan. Baik itu kejadian di depan balai bengsian pada siang hari atau perkataan Zhang Fan sesudahnya, semua pemilik toko yang ikut serta dalam penyerangan terhadap balai bengsian di Pulau Yishi merasa tidak aman. Beberapa berencana untuk bekerja sama memberikan hadiah yang besar agar masalah ini selesai, beberapa ingin mengundang lebih banyak orang kuat untuk menaklukkan mereka, dan banyak yang bahkan melarikan diri dari Pulau Yishi malam itu. Fakta membuktikan, pilihan mereka yang mengungsi adalah yang paling tepat. Pada malam Zhang Fan kembali, pavilion awan putih hancur. Api dan asap memenuhi tempat itu, seolah-olah itu adalah mercusuar yang paling menarik perhatian di Pulau Yishi. Seluruh sekte itu dimusnahkan, tidak ada satupun ayam atau anjing yang selamat. Keesokan harinya, seluruh pulau dikejutkan. Keadaan belum berakhir, selama lima hari berikutnya, kejadian yang sama terus terjadi setiap hari. Pertama, dua rumah hancur dalam satu malam, lalu tiga. Selama beberapa hari, Pulau Yishi tidak pernah mengalami malam yang damai lagi. Zhang Fan tidak peduli bagaimana tikus hitam dan tikus putih mendatangkan malapetaka, dia juga tidak tega untuk peduli. Bagaimanapun, itu adalah balas dendam, dan itu adalah hal yang benar dan pantas. Jika pihak lain memiliki kemampuan untuk mengundang orang kuat yang dapat membuat tikus hitam dan tikus putih mundur, dia mungkin akan sedikit tertarik. Namun sekarang, mereka hanya menindas orang, dan pada saat yang sama, memamerkan keberadaan mereka. Tidak perlu peduli sedikitpun. Pada saat ini, Zhang Fan sedang duduk bersila di sebuah ruangan yang tenang, menatap tajam kedua benda yang melayang di depannya. Salah satunya adalah kantong Qian Kun. Bila penglihatan seseorang tidak bagus, mereka tidak akan bisa mengetahui bahwa benda yang melayang di depannya adalah kantong Qian Kun, dan itu adalah kantong Qian Kun milik seorang tokoh kuat di tahap tengah alam formasi inti. Itu peninggalan si aneh tanpa gigi. Kantong Qian Kun ini tampak berbulu, seukuran telapak tangan, sempit di bagian depan dan lebar di bagian belakang, dengan perut bundar dan ekor runcing. Bentuknya sangat mirip tikus hidup. Dia benar-benar tidak tahu betapa dia mencintai tikus hingga mampu memurnikan kantong Qian Kun seperti ini. Ini mungkin hanya menjelaskan selera buruk si Tutles Freyak, namun di sisi lain, ini mengungkap sifat aslinya. Kosmos Sak tidak hanya tampak seperti tikus, tetapi juga berbau seperti tikus. Bau busuk tercium dari kosmos Sak seolah-olah akan berubah menjadi asap. Rasanya seperti tidak pernah dimandikan selama ratusan tahun dan sekarang dihuni oleh sekelompok tikus. Melalui kantong Qian Kun ini, Zhang Fan hampir bisa membayangkan situasi di Gua Tutles Freyak. Setelah merekonstruksinya dalam benaknya, dia langsung bergidik. Justru karena benda itu begitu menjijikan maka dia tidak langsung memeriksanya saat itu juga, tetapi malah mengambilnya kembali dengan santai. Selain kantong Qian Kun ini, benda lain tampak jauh lebih normal. Harta karun ajaib yang menyerupai kristal. Itu adalah harta ajaib aneh yang dimiliki Tutles Freyak yang dapat mewujudkan citra virtual tikus penelan langit. Zhang Fan lebih tertarik pada benda ini, jadi dia mengabaikan kantong Qian Kun untuk sementara dan mengambil harta ajaib itu ke tangannya. Dengan meremas telapak tangannya, dia mengaktifkan teknik pemecah batasan lima elemen utama. Hah! Setelah beberapa saat, cahaya lima warna itu memudar, dan wajah Zhang Fan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.